Dengan itu, Han Tianyi menyipitkan matanya. Dia tidak lagi memandang Han Yuksuan di sampingnya. Sebaliknya, dia melihat Wang Chen dan yang lainnya di kejauhan. Pertempuran telah dimulai sekali lagi. Ledakan terdengar tanpa henti, dan gelombang kejut terjadi tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggota perlombaan kelautan berkumpul. Pada saat ini, sesosok tubuh berkedip-kedip di jalan itu, dan raungan kemarahan terdengar tanpa henti. Pertarungan telah mencapai tingkat yang lebih intens. Nyawa melayang setiap detiknya, darah menyembur keluar setiap detik. Melihat ini, bibir Han Tianyi membentuk senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Han Tianyi saat ini. Bukan urusanmu. Dibandingkan dengan Han Tianyi, Han Yuksuan, yang berdiri di samping Han Tianyi, mengerutkan kening. Kata-kata Han Tianyi membuat mulut Han Yuksuan ternganga. Dia memandang Han Tianyi dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Keluarga tidak ada hubungannya dengan dia. Kata-kata Han Tianyi membawa dampak yang terlalu besar bagi Han Yuksuan. Saat ini, hati Han Yuksuan seperti guntur. Dia semakin tidak bisa memahami Han Tianyi. Bukankah dia anggota klan Han? Mungkinkah masalah keluarga Han benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Kita harus tahu bahwa keluarga Han dan keluarga Teng sangat dekat. Siapa di benua langit yang mendalam yang tidak tahu tentang hubungan antara keluarga Teng, keluarga San, dan keluarga Wang? Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat, keluarga Han juga akan terlibat dalam perseteruan ini. Pada saat itu, keluarga Han pasti akan berada dalam kekacauan, dan darah akan mengalir tanpa henti. Mungkinkah Han Tianyi benar-benar tidak peduli dengan semua ini? Ekspresi Han Yuksuan rumit. Dia tenggelam dalam keheningan. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, adegan itu menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah serangkaian suara gemuruh yang datang dari jauh. Pada akhirnya, Han Yuksuan sekali lagi menatap Wang Chen. Hualala! Darah berceceran di mana-mana. Jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Anggota badan dan tulang yang terputus terlihat di mana-mana. Saat ini, jalan lebar di tengah laut ngeterwar seperti jalan menuju mata air kuning. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terkubur di jalan ini. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di mana-mana. Pemandangan di depan mata mereka sangat mencolok. Pada saat ini, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, Mat Man, Black Robe, dan Yosin Yan berdiri di jalan yang berantakan seperti Dewa Iblis. Mereka dikelilingi oleh aura pembunuh, dan mata mereka dingin, seolah-olah mereka bukan dari dunia ini. Mereka seperti Shuro, Iblis yang keluar dari neraka. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama pertempuran itu berlangsung. Tidak diketahui berapa banyak anggota perlombaan kelautan yang gugur. Namun, beberapa orang ingat dengan jelas bahwa Sirace telah kehilangan lebih dari 20 orang, bukan? Dengan kata lain, setidaknya ada 20 gelombang orang dari klan laut yang telah mencapai tempat ini sejak awal pertempuran. Dan ke-20 gelombang manusia telah jatuh. 20 anggota klan Raja Laut terbunuh. Ribuan si folk kehilangan nyawa. Melihat pemandangan di depan mereka, betapa terkejutnya orang-orang yang mengikuti dari jauh untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pembantaian. Pada hari ini, selain membunuh, sepertinya tidak ada hal lain yang terlihat di mata mereka. Gemuruh. Pada siang hari, kurang dari sesaat setelah pembantaian meredah, seluruh lautan tiba-tiba bergetar lagi. Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, klan laut akan kehilangan muka. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Wang Chen, mati. Saat suara gemetar menyebar, gelombang raungan kemarahan pun menyusul. Di kejauhan, di permukaan laut, bayangan gelap muncul. Bayangan ini menyapu angin dan ombak, bergegas menuju jalan setapak di dalam mutiara penolak air. Banyak sekali ras oseanik. Saya khawatir jumlahnya lebih dari 10 ribu. Ya Tuhan, ada banyak juga orang dari klan Raja Laut. Puluhan orang, setidaknya puluhan. Saat bayangan hitam muncul di hadapan semua orang, gelombang seru datang satu demi satu. Saat pertempuran berlanjut, pada saat ini, pasukan klan laut akhirnya berhasil menyapu bersih. Kali ini, klan laut jelas sudah bersiap. Mereka tidak datang secara begelombang seperti sebelumnya. Pada saat ini, yang melanda adalah pasukan. Pasukan lebih dari 10 ribu orang. Melihat kumpulan bayangan gelap dan lautan yang menderu-deru, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh menyipitkan mata, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di tengah seruan tersebut, mereka dengan cepat mundur. Pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran semacam itu. Jika mereka ditarik oleh pasukan sebesar itu, bagaimana mereka bisa bertahan? Saat ini, bersembunyi sejauh mungkin adalah pilihan paling bijaksana. Mereka akhirnya sampai di sini. Dibandingkan dengan perubahan orang-orang yang menonton dari jauh, Wang Chen, yang berdiri di tengah jalan, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Menghadapi pasukan yang begitu besar, Wang Chen tidak hanya tidak memiliki niat mundur sedikitpun, tetapi tubuhnya juga dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Bagaimana? Setelah beberapa saat, ketika pasukan klan laut tiba di depannya, Wang Chen memandang Yosin Yan dan yang lainnya dan bertanya dengan lembut. Bunuh. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Jiang Chenyuan hanya menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Berjuang. Orang gila dikelilingi oleh aura pembunuh. Meskipun Yosin Yan tidak berbicara, cara dia memandang Wang Chen mengatakan segalanya. Jadi bagaimana jika dia membantai dunia? Belum lagi klan laut, dimanapun Wang Chen berada, dia juga akan berada di sana. Apapun yang dilakukan Wang Chen, dia juga akan berada di sana. Itulah yang dipikirkan Yosin Yan saat ini. Bahkan jika pintu masuk neraka ada di depan mereka, bahkan jika Wang Chen harus melangkah ke pegunungan pisau dan lautan api, dan memasuki 18 tingkat neraka, dia akan menemaninya sampai akhir. Apakah aku masih punya pilihan? Ketika semua orang menoleh untuk melihat jubah hitam, dia bertanya sambil tersenyum pahit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjilat bibirnya. Sial, satu langkah salah, dan setiap langkah setelahnya salah. Tidak ada jalan untuk kembali. Jika kita mundur, kita akan dimusnahkan, tapi jika kita maju, kita mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana menurutmu? Kemudian, jubah hitam mengertakan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, apakah jubah hitam masih punya pilihan? Jika dia benar-benar punya pilihan, berdasarkan kepribadian biasa jubah hitam, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Namun, jubah hitam tidak lagi punya hak untuk memilih. Jika dia berbalik dan melarikan diri sekarang, tidak ada yang tahu apakah Wang Chen akan menghindarinya. Begitu pembangkit tenaga listrik klan Singyue mengetahui hal ini, dia akan segera dimusnahkan. Oleh karena itu, mundur adalah hal yang mustahil. Lalu, satu-satunya yang tersisa adalah bergerak maju. Di depannya ada klan laut yang tak ada habisnya. Namun, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, mata Black Robe berkedip. Dia belum pernah segila ini sebelumnya. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan gila. Jadi bagaimana jika dia menjadi gila untuk sementara waktu? Hua! Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Black Robe membeku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata panjang berwarna hitam pekat yang aneh muncul di depannya. Ini pertama kalinya dia menunjukkan senjatanya. Ular langit, ribuan tahun yang lalu, saya mendapatkannya di Medan Perang Kuno Tengah. Selama ribuan tahun, telah tertutup debu. Saatnya minum darah. Dengan kilatan dingin di matanya, jubah hitam berkata dengan lemah. Dia memegang senjata panjang ular langit dan mengarahkannya ke pasukan klan laut. Bas dengungan-dengungan. Cahaya hitam berkedip-kedip dan udara dingin terasa menyengat. Saat ular langit terhunus, langit menjadi gelap sesaat. Cahaya hitam menjadi semakin menyilaukan. Haha, kalau begitu, ayo kita bunuh. Mendengar kata-kata Black Robe dan melihat reaksi Black Robe, Wang Chen tersenyum. Melihat jubah hitam tidak kabur saat ini, hati Wang Chen benar-benar tenang. Dalam pertempuran ini, jubah hitam pasti menjadi yang paling mematikan. Dengan adanya dia, Wang Chen akan lebih percaya diri dengan rencananya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui bantuan seperti apa yang dapat diberikan oleh pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan ahli Pik Puresun. Begitu dia selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di tangan Wang Chen dan kuali langit dan bumi muncul. Dengan dekrit surga di atas kepalanya, dekrit 10 ribu roh di tangan kirinya, dan kuali langit dan bumi di bahunya, aura Wang Chen tiba-tiba meletus. Saat ini, dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Seolah merasakan panggilan darah, kuali langit dan bumi mengeluarkan suara mendengung. Seolah merasakan detak jiwa, dekrit 10 ribu roh juga sedikit bergetar. Adapun keputusan surga di atas kepala Wang Chen, pada saat ini, bahkan lebih bersinar. Itu seperti deretan terik matahari yang melayang di atas kepala Wang Chen. Hahaha, setidaknya aku tidak membencimu. Melihat penampilan Wang Chen yang perkasa, eksentrik dan Jiang Chen Yuan saling memandang dan tertawa. Kata-kata mereka secara alami ditujukan pada Black Robe. Kalau begitu ayo kita bunuh. Jiang Chen Yuan dan orang eksentrik bertanya pada Wang Chen. Setelah tertawa, ekspresi mereka menjadi serius kembali. Bunuh. Mendengar pertanyaan keduanya, Wang Chen mengangguk lagi. Astaga. Saat suaranya memudar, sosok Wang Chen melintas saat dia melihat anggota klan laut yang telah menyerbu ke jalur utama. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu kerumunan. Hahaha, matilah, klan kelautan. Mengikuti di belakang Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu saat ini. Karena Wang Chen sudah bergegas keluar, apa lagi yang harus mereka tunggu? Saat mereka meraung dengan marah, sosok mereka juga bersinar. Wang Chen, apakah kamu masih ingin menjadi sombong? Melihat Wang Chen dan yang lainnya berani bersikap sombong di hadapan pasukan klan kelautan, mata lelaki tua yang memimpin pasukan klan kelautan berkedip karena marah. Biarkan aku, Jiang Hao dari Laut Utara, merasakan kekuatanmu. Kemudian, saat dia meraung, sosoknya melintas dan menghalangi di depan Wang Chen. Jiang Hao dari Laut Utara. Saat ini, lelaki tua di depan Wang Chen mengungkapkan namanya. Dia adalah Patriar Klan Kelautan. Sebelumnya, pembantaian Wang Chen dan yang lainnya telah mengejutkan klan Laut Utara. Pada saat ini, Patriar Klan Laut Utara akhirnya muncul di dunia ini. Enyahlah. Melihat sosok Wang Chen tidak berhenti sama sekali, Jiang Hao dari Laut Utara berteriak dengan marah. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di matanya. Cahaya biru mekar di tangan Jiang Hao. Di antara mereka, cahaya biru menyelaukan menembus ribuan rintangan dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju Wang Chen. Bas, bas. Di bawah cahaya biru ini, gelombang udara melonjak, dan terdengar suara gesekan tajam di udara. Bayangan itu bergoyang, dan dalam sekejap mata, bayangan itu tiba di depan Wang Chen. Dong. Saat berikutnya, suara benturan yang tumpul meledak. Raungan menggelegar, seperti ledakan lonceng besar, mengguncang ribuan mil. 2122. Dalam sekejap mata, cahaya biru yang menyelaukan bertabrakan dengan kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen. Ledakannya memekakkan telinga, seperti ledakan lonceng atau gemuruh guntur. Suara mendesing. Di tengah suara gemuruh, gelombang-gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah seolah-olah itu nyata. Engah. Kemana pun gelombang udara lewat, suara menusuk yang tumpul tak henti-hentinya. Ah. Lalu, teriakan terdengar tak henti-hentinya. Darah berceceran dan daging berterbangan kemana-mana. Di tengah gelombang udara, beberapa anggota klan laut yang terlalu dekat dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu terkoyak oleh gelombang udara. Ledakan. Di tengah gulungan gelombang udara, ledakan lain terdengar. Di bawah pengaruh yang kuat, gelombang udara seperti letusan gunung berapi, melonjak ke langit. Engah. Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur ke belakang. Setelah mundur beberapa ratus meter, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Setelah pukulan itu, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya terus berputar. Kekuatan kekacauan yang tak terbatas di meridiannya seperti seekor kuda liar yang telah melepaskan kendalinya. Ia ingin melepaskan diri dari kendalinya. Dalam pukulan itu, kekuatan lawan yang tak tertandingi menyerbu tubuh Wang Chen dan mendatangkan malapetaka. Jika bukan karena tubuh Wang Chen yang kuat, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan yang kuat itu. Dengan paksa menekan energi yang mengamuk, ekspresi Wang Chen sangat serius. Bei Hai Chang Hao Melihat lelaki tua di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Seorang ahli tingkat leluhur klan laut. Dibandingkan dengan Bei Hai Kun Yi, yang dibunuh oleh labu pembunuh dewa, dia bahkan lebih kuat. Paling tidak, orang ini seharusnya sudah mencapai level Pik Puresun. He he, Wang Chen, kekuatanmu biasa saja. Melihat Wang Chen dirugikan dalam satu gerakan, Bei Hai Chang Hao menyipitkan matanya dan mencibir. Lihat aku mengambil kepalamu. Kemudian, di tengah raungan yang ganas, sosok Bei Hai Chang Hao melintas. Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk bernapas, dia menerkamnya lagi. Nak, serahkan dia padaku. Melihat Bei Hai Chang Hao menyerbu dengan aura yang tak tertandingi, sosok berjubah hitam di belakang Wang Chen mengeluarkan suara harum dingin dan menyerbu ke depan. Chang Hao Laut Utara. Leluhur klan Raja Laut, mari kita lihat seberapa kuat orang ini. Saat itu, jubah hitam berniat membunuh Bei Hai Kun Yi secara langsung. Siapa yang mengira Wang Chen akan menghabisi labu pembunuh dewa dan membunuhnya? Hal ini menyebabkan jubah hitam kehilangan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik. Sekarang Chang Hao dari Laut Utara ada di sini, bagaimana Black Robe bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Black Robe sangat menyadari status dan perannya saat ini di sisi Wang Chen. Dia tahu betul apa yang dia inginkan dari Wang Chen. Untuk mencapai hal ini, Black Robe tahu apa yang perlu dia lakukan. Membunuh Bei Hai Chang Hao yang kuat tidak diragukan lagi merupakan langkah pertama yang perlu diambil oleh jubah hitam. Meskipun Bei Hai Chang Hao sangat kuat. Dengan kekuatan Black Robe, dia masih bisa menghadapinya. Bang 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 Bang. Memikirkan hal ini, jubah hitam tidak lagi ragu-ragu saat dia menghadapi Bei Hai Chang Hao yang menyerangnya. Kedua tangannya menamparkan udara. Dalam sekejap, jubah hitam meledakan ratusan telapak tangan. Angin palem mendatangkan malapetaka saat angin menderu-deru. Jejak telapak tangan besar muncul begitu saja seolah-olah itu nyata. Setiap cetakan telapak tangan mengandung aura yang tak tertandingi saat menuju Bei Hai Chang Hao. Di antara mereka, ada aura lima elemen yang kuat. Dengan itu, suara gemuruh menjadi semakin memekatkan telinga. Aku serahkan dia padamu. Melihat jubah hitam bertarung dengan Bei Hai Chang Hao dalam sekejap mata, wajah Wang Chen berubah serius dan dia tidak lagi ragu-ragu. Kemunculan Black Robe membuat Wang Chen menghela nafas lega. Saat ini, jika Wang Chen mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil baginya menjadi lawan Bei Hai Chang Hao. Jika dia ingin menang, hanya labu pembunuh dewa yang bisa berguna. Sayangnya, sudah ditakdirkan bahwa Wang Chen tidak dapat menggunakan labu pembunuh dewa sekarang. Setelah labu pembunuh dewa digunakan, bahkan jika dia dapat meminjam bantuan batu asal ilahi, Wang Chen perlu mengonsumsi energi esensi dalam jumlah besar. Selain itu, konsumsi energi esensi ini akan menghabiskan lebih dari 2 per 3 energi esensi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Wang Chen membunuh Bei Hai Chang Hao, bagaimana dia bisa terus bertarung? Terlebih lagi, jika dia tidak bisa mengandalkan labu pembunuh dewa untuk membunuh Bei Hai Chang Hao dalam satu gerakan, dia akan berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Risiko seperti ini terlalu berbahaya bagi Wang Chen saat ini. Meskipun labu pembunuh dewa itu kuat, ia mempunyai banyak kelemahan. Ini juga alasan mengapa Wang Chen jarang menggunakan labu pembunuh dewa di tangannya. Membunuh seribu musuh sambil memorbankan 800 orang. Jika ini bukan pilihan terakhir, Wang Chen pasti tidak akan menggunakan metode seperti itu. Oleh karena itu, kemunculan jubah hitam pada saat ini, tentu saja merupakan kabar baik bagi Wang Chen. Mengingat kekuatan Black Robe, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melawan Bei Hai Chang Hao. Setidaknya, melawan Bei Hai Chang Hao seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, Wang Chen bisa menggunakan pengalamannya untuk menghadapi musuh yang tersisa. Karena di depannya, masih ada banyak musuh yang menunggu untuk dibunuh oleh Wang Chen. Hari ini ditakdirkan menjadi hari pembantaian. Hari ini, Wang Chen ingin wilayah laut ini diam. Dia ingin dunia dan wilayah laut ini mengingat hari berdarah ini secara mendalam. Dia ingin mereka mengingat metode keluarga Wang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke seluruh klan laut. Kali ini, di bawah kepemimpinan Bei Hai Chang Hao, terdapat lebih dari 20 anggota klan laut dan puluhan ribu klan laut. Sekarang Bei Hai Chang Hao ditahan oleh jubah hitam, orang-orang yang tersisa secara alami akan ditangani oleh Wang Chen dan yang lainnya. 10.000 hantu, muncullah dan dengarkan perintahku. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada akhirnya, tidak ada lagi emosi di mata Wang Chen. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengeluarkan token 10.000 hantu terlebih dahulu. Untuk menghadapi puluhan ribu klan laut ini, dia harus mengandalkan pembunuhan murninya sendiri, dan pertempuran tidak akan ada habisnya. Jika lebih dari 20 anggota klan laut dimasukkan, Wang Chen akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, pilihan terbaik Wang Chen adalah menggunakan token 10.000 hantu atau menggunakan domainnya. Namun, menghadapi begitu banyak anggota klan laut dan klan laut, bahkan jika dia menggunakan domainnya, tanpa ahli seperti Black Robe, itu adalah masalah besar apakah Wang Chen benar-benar dapat mempertahankan domainnya. Dalam keadaan seperti itu, token 10.000 hantu tentu saja merupakan pilihan terbaik. 10.000 hantu keluar pada saat bersamaan, membantai tanpa akhir. Apakah ada pilihan yang lebih baik dari ini? Oh 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 oh. Saat token 10.000 hantu dikeluarkan, dalam sekejap, langit dipenuhi awan gelap dan kilat menyambar. Angin dingin bersiul, dan hantu jahat mengaum. Dalam sekejap, bagian langit dan bumi ini berubah menjadi neraka, neraka yang dipenuhi hantu jahat. Di antara mereka, ada banyak esensi spiritual klan laut yang telah dibunuh Wang Chen. Namun, esensi spiritual klan laut ini telah lama mati rasa. Ingatan mereka telah sepenuhnya terhapus oleh token 10.000 hantu. Sekarang, mereka hanyalah hantu jahat. Mereka hanyalah alat pembunuh di tangan Wang Chen. Mereka sudah lama melupakan kejayaan klan laut, dan sudah lama melupakan identitas mereka sebagai anggota klan laut. Hanya ada pembunuhan yang tersisa di mata mereka. Hantu jahat ini bertubuh besar, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Kekuatan esensi spiritual ini tidak boleh diremehkan. Saat esensi spiritual ini muncul, di bawah kendali Wang Chen, 12 esensi spiritual terkuat dengan cepat terkondensasi menjadi raja hantu. Raja hantu muncul, tingginya ratusan kaki, dengan tiga kepala dan enam lengan, dan ekspresi garang. Di bawah perpaduan kekuatan 12 esensi spiritual klan laut yang kuat, raja hantu tampaknya telah terwujud, dan matanya bersinar merah seperti dua bulan darah. Itu jauh lebih kuat dari hantu jahat klan laut biasa. Bunuh. Melihat raja hantu muncul, mata Wang Chen menjadi semakin dingin. Dia mencubit segel di tangannya, dan segera, di bawah kepemimpinan raja hantu, bayangan hantu jahat dengan ekspresi ganas menerkam klan laut yang tak ada habisnya. Aura jiwa membuat hantu-hantu jahat ini gemetar kegirangan. Terutama raja hantu dan esensi spiritual klan laut yang tersisa. Mereka merasakan aura jiwa yang sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika mereka masih hidup, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah menjadi hantu jahat Wang Chen, akan ada hari di mana mereka akan berbalik melawan klan laut. Melihat pemandangan seperti itu, merasakan angin dingin yang memenuhi langit, merasakan aura hantu yang tak ada habisnya, dan mendengarkan suara hantu jahat. Mengaum, ekspresi semua orang klan laut berubah. Apalagi saat mereka melihat beberapa esensi spiritual klan laut. Ekspresi orang-orang klan laut dan klan laut menjadi sangat jelek. Perselisihan internal. Orang-orang klan laut yang hadir tidak menyangka bahwa suatu hari Wang Chen akan menggunakan esensi spiritual rekan mereka untuk menghadapi mereka. Suara mendesing. Wus! 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 Namun, saat ekspresi orang-orang ini berubah, pembunuhan telah dimulai. Langit dipenuhi hantu jahat, dan kemanapun mereka lewat, terdengar ratapan hantu dan lolongan serigala, disertai gelombang jiwa yang terkoyak. Potongan-potongan pecahan jiwa menari-nari di langit saat ini. Beberapa anggota klan laut yang lebih lemah menjadi lengah, dan di bawah serangan tiba-tiba dari hantu jahat ini, yang cepat dilahap. Mata mereka melebar, dan mereka terjatuh ke belakang dengan kaku. Bahkan pada saat kematian mereka, mereka tidak tahu bagaimana mereka dibunuh. Ceritan mereka mengguncang langit dan bumi, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Wang Chen, klan lautku sedang berseteru darah denganmu, dan kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Akhirnya, dalam situasi seperti itu, melihat anggota klan laut jatuh satu per satu, orang-orang klan laut menjadi gila. Kebanggaan mereka pada masa lalu kini telah terinjak-injak sepenuhnya. Eksistensi mulia macam apa klan laut itu? Sekarang, bahkan dalam kematian, mereka dimanipulasi oleh orang lain. Hal ini sangat menginjak-injak harga diri klan laut, dan menginjak-injak hati mereka yang sombong. Mereka tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Boom, boom, boom. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang kuat membubung ke langit. 2123. Berjuang sampai mati. Jika kalian semua mati, semuanya akan berakhir. Ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia merasakan kemarahan klan raja laut dan mendengarkan auman mereka. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Bunuh. Wang Chen melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Astaga. Saat dia melambaikan tangannya, anggota klan raja laut yang bergegas ke arahnya segera dihadang oleh raja hantu. Sabit raja hantu meluncur ke bawah pada saat berikutnya. Kemanapun sabit itu lewat, ruang itu terbelah. Aura kematian yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah. Lubang hitam yang terbelah bahkan lebih mencolok saat ini. Tersesat. Melihat serangan raja hantu, bagaimana mungkin anggota klan raja laut yang bergegas menuju Wang Chen dan yang lainnya berani ceroboh. Ledakan. Lebih dari selusin orang bergabung dan menyerang raja hantu pada saat yang bersamaan. Serangan gabungan lebih dari selusin ahli matahari murni hampir menyebabkan ruang tersebut runtuh. Sedemikian rupa sehingga bahkan mutiara penghindar air yang melayang di atas jalan setapak pun gemetar hebat di hadapan gelombang ki yang menakutkan ini. Cahayanya tiba-tiba meredup. Gemuruh. Suara gemuruh terus terdengar. Cahaya biru tak berujung menyelimuti raja hantu. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Kemana pun cahaya biru lewat, tubuh raja hantu terpelintir dan langsung berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Wang Chen, tipuanmu biasa saja. Mari kita lihat apa lagi yang Anda miliki. Melihat raja hantu berubah menjadi abu dalam sekejap mata, anggota klan raja laut tertawa. Sebelumnya, ketika mereka merasakan aura kuat raja hantu, hati mereka sangat terkejut. Jelas sekali, mereka bisa merasakan bahwa raja hantu itu sangat kuat. Kekuatannya begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa melawannya. Tapi sekarang, sekarang, setelah serangan gabungan semua orang, raja hantu berubah menjadi ketiadaan. Memikirkan hal ini, para ahli klan dewa laut sangat senang. Raja hantu hanyalah cangkang kosong. Wang Chen telah memutar otak untuk menciptakan keberadaan yang begitu kuat, tetapi keberadaan itu hancur dalam sekejap mata. Hal ini membuat klan raja laut merasa lega. Di satu sisi, itu cukup membuat hati Wang Chen sakit. Di sisi lain, mereka akhirnya mendapatkan kembali martabat suku laut. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa merasa nyaman mengetahui bahwa jiwa ilahi dan esensi kerajaan laut berada di tangan manusia. Sekarang setelah raja hantu dimusnahkan, para anggota klan raja laut secara alami sangat gembira. Bagi mereka, ini praktis merupakan pukulan telak bagi Wang Chen. Hanya itu saja. Melihat para ahli klan kekaisaran laut yang mencibir padanya, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Para anggota klan kerajaan laut tertawa. Bibir Wang Chen melengkung menyeringai. Dia tidak menunjukkan sakit hati seperti yang dibayangkan orang. Faktanya, cibiran di sudut mulut Wang Chen menjadi sangat aneh. Kumpulkan. Sambil mencibir, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan mendengus dingin. Asteris produk, asteris. Saat Wang Chen mencubit segelnya, kekosongan itu bergetar. Dalam sekejap mata, lampu neon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Asteris mengaum. Pada saat berikutnya, suara gemuruh terdengar. Itu dipenuhi dengan kebencian dan sikap dingin yang tak terbatas. Ini adalah mustahil. Di tengah suara gemuruh, ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Beberapa ahli klan kekaisaran laut yang sebelumnya mencibir sekarang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Ini karena mereka terkejut melihat raja hantu yang telah mereka bunuh sebelumnya sekali lagi muncul di hadapan mereka. Dalam sekejap mata, aura raja hantu kembali melonjak. Dibandingkan sebelumnya, tidak berkurang sama sekali. Ini adalah kejutan di hati mereka sungguh tak terbayangkan. Selusin pakar klan kekaisaran laut terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Begitu jiwa ilahi dipatahkan, ia akan dimusnahkan. Mereka belum pernah mendengar tentang jiwa ilahi yang dapat berkumpul kembali. Namun, pada saat ini, pemandangan ini sedang berdiri di depan mereka. Mereka bahkan telah melihat lampu neon yang tak ada habisnya berubah menjadi raja hantu dalam sekejap mata. Ini. Raja hantu itu abadi. Menghadapi keterkejutan para ahli klan kekaisaran laut, bibir Wang Chen menyeringai. Ingin membunuh raja hantu, klan kekaisaran laut tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin ada kemungkinan Chang Hao dari laut utara akan mengambil tindakan secara pribadi. Menghancurkan dan memusnahkan jiwa. Faktanya, itulah yang terjadi. Namun, raja hantu adalah eksistensi yang unik. Dalam formasi yang dikembangkan oleh token seribu hantu, raja hantu telah melampaui jalan hantu. Itu dibentuk oleh pertemuan 12 jiwa yang kuat dan hampir abadi. Selama formasinya tidak rusak, raja hantu dapat menyerap kekuatan jiwa yang tak ada habisnya dan terus mereformasinya. Bagaimana bisa dibunuh dengan mudah? Meskipun token seribu hantu belum sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Chen, itu masih merupakan keberadaan yang menantang surga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Bunuh. Setelah mencibir, Wang Chen mendengus dingin di tengah keterkejutan penonton. Astaga! Wajahnya ganas. Saat Wang Chen meraung, raja hantu sekali lagi meraung dan menyerang para ahli klan kekaisaran laut. Tidak bagus. Melihat raja hantu menerkam ke arah mereka, para ahli klan kekaisaran laut yang telah pulih dari keterkejutannya terkejut. Dengan teriakan ketakutan, semua orang buru-buru mundur ke belakang. Masih ingin pergi. Hari ini, jiwa ilahimu akan menjadi milikku. Wang Chen bergumam tanpa ekspresi saat dia melihat anggota klan kerajaan laut mundur dengan tergesa-gesa, ekspresi mereka berubah drastis. Menghadapi ahli seperti Bei Hai Chang Hao, Wang Chen tentu saja takut. Namun, menghadapi orang-orang ini, Wang Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Untuk Wang Chen saat ini, jika dia tidak bertemu dengan ahli puncak matahari murni seperti Bei Hai Chang Hao, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Lalu bagaimana jika ada lebih dari sepuluh orang? Mereka hanyalah beberapa rekan matahari murni tahap awal dan tahap tengah. Wang Chen bertekad untuk membunuh orang-orang ini. Wang Chen telah memesan esensi jiwa ilahi mereka. Token seribu hantu membutuhkan lebih banyak jiwa sebagai suplemen. Cahaya reinkarnasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak dengan dingin. Dia terus membentuk segel di tangannya dan langsung menampilkan cahaya reinkarnasi. Pada saat ini, jurus mematikan akhirnya ditampilkan. Wang Chen tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus terlibat dengan orang-orang ini. Kemunculan Bei Hai Chang Hao membuat Wang Chen sadar bahwa dirinya dalam bahaya besar. Sekarang, hanya leluhur tua klan kerajaan laut yang muncul. Ini masih cukup untuk dilawan oleh pria berjubah hitam. Bagaimana jika yang lain muncul? Bagaimana pria berjubah hitam itu bisa terbelah menjadi dua? Karena itu, dia harus segera menghadapi semua anggota klan laut di depannya. Kombinasi cahaya reinkarnasi dan token seribu hantu tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik. Itu adalah cara terbaik untuk menangani orang-orang ini secepat mungkin. Bas! Saat segel Wang Chen terbentuk, suara lembut terdengar, dan cahaya kemasan turun dari langit. Cahaya kemasan ini menyelimuti langit dan bumi yang tak berujung dalam waktu yang sangat singkat. Saat cahaya kemasan ini berlalu, ribuan anggota klan laut langsung terselubung. Tidak bagus. Melihat cahaya kemasan menyelimuti mereka dan merasakan kekuatan jalan besar yang terkandung dalam cahaya kemasan ini, wajah beberapa anggota klan laut yang lebih kuat langsung berubah. Setelah berteriak ketakutan, orang-orang kuat ini dengan panik melarikan diri ke segala arah. Adapun anggota klan laut yang lebih lemah, wajah mereka penuh keraguan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari betapa menakutkannya hal itu. Tidak! Bagaimana ini bisa terjadi? Hidupku, hidupku mengalir deras. Ah, rambutku, rambutku memutih. Dalam sekejap mata, gelombang seru naik dan turun. Para anggota klan laut, yang sudah dipenuhi rasa takut akibat serangan seribu hantu, benar-benar ketakutan saat ini. Di bawah selubung cahaya reinkarnasi, anggota klan laut yang lebih lemah adalah yang pertama berubah. Dalam sekejap, mereka sepertinya telah mengalaminya ratusan tahun. Dalam sekejap mata, rambut mereka memutih. Wajah mereka dipenuhi kerutan, dan energi darah mereka langsung layu. Ah! Di tengah jeritan, beberapa petani terlemah jatuh ke tanah dengan suara keras. Daging dan darah mereka telah hilang tanpa bekas, berubah menjadi tumpukan tulang yang tenggelam ke dunia ini. Adapun jiwa mereka, setelah kehilangan tubuh mereka, mereka dengan cepat ditarik oleh seribu hantu dan dilemparkan ke dalam token seribu hantu. Dalam sekejap, anggota klan laut yang paling lemah ini sepertinya telah melalui siklus reinkarnasi tanpa akhir, berubah menjadi tulang putih. Kejutan yang ditimbulkannya pada orang-orang sungguh tidak terbayangkan. Tidak. Jangan. Saat yang lebih lemah berubah menjadi tulang putih, beberapa anggota klan laut yang lebih kuat masih berjuang. Bagi para pejuang, menjadi kuat berarti mereka memiliki esensi darah dan energi darah yang cukup. Oleh karena itu, mereka dapat bertahan lebih lama dalam cahaya reinkarnasi. Tapi jadi apa? Jika mereka tidak dapat menghancurkan cahaya reinkarnasi, mereka pada akhirnya akan mati. Merasakan kekuatan hidup dan vitalitas mereka terkuras, orang-orang ini merasa ngeri dan menjerit kesakitan. Untuk sesaat, serangkaian ratapan yang menyayat hati datang dari cahaya kemasan yang tampak menyelaukan. Saat ini, kemanapun cahaya kemasan lewat, yang ada bukanlah surga, melainkan neraka. Dan itu adalah neraka yang sangat tragis. Pada saat ini, cahaya kemasan tidak lagi memancarkan sedikitpun rasa keberuntungan. Ini adalah mimpi buruk, mimpi buruk semua orang dalam cahaya kemasan. Itu juga merupakan mimpi buruk bagi semua orang yang melihat cahaya kemasan. Itu adalah kecemerlangan yang dihasilkan oleh membaranya kehidupan. Merasa. Ekspresi penonton berubah drastis saat melihat pemandangan ini dari jauh. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Cahaya reinkarnasi. Jalan besar reinkarnasi yang legendaris. Pasti begitu. Lumayan. Jalan agung reinkarnasi. Berapa banyak orang yang telah memahaminya sejak zaman kuno. Saya tidak menyangka Wang Chen akan. Sungguh mengagetkan. Sejak zaman kuno, jumlah orang yang telah memahami jalan agung reinkarnasi dapat dihitung dengan jari. Yang manakah di antara mereka yang bukan makhluk yang menggemparkan dunia? Saya tidak menyangka Wang Chen akan. Setelah menghirup udara dingin dengan keras, hati para penonton berada dalam kekacauan saat ini. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Wang Chen telah menguasai jalan besar reinkarnasi. Meskipun beberapa orang yang hadir mengetahuinya, mereka hanya mendengarnya melalui desas-desus. Berapa banyak orang yang pernah melihat cahaya reinkarnasi sebelumnya? Pada saat ini, mereka sepenuhnya menyaksikan teror dari jalan agung reinkarnasi. Jalan mata air kuning, jalan besar reinkarnasi. Tidak peduli betapa tak tertandinginya seseorang, seseorang pasti akan berubah menjadi tumpukan tulang setelah melangkah ke dalamnya. Teknik mengerikan macam apa ini? Dengan teknik seperti itu, siapa yang berani melawannya? Untungnya, kemampuan Wang Chen tidak berada pada level yang murni. Jika kemampuan Wang Chen memasuki level yang murni, berapa banyak orang di bawah level Dewa Langit yang dapat bertahan dalam ujian cahaya reinkarnasi? Meskipun Wang Chen belum memasuki level yang murni, cahaya kemasan ini. Berapa banyak orang yang berani mengalaminya? Sementara semua orang terkejut, mereka melihat cahaya kemasan di kejauhan dan Wang Chen, yang berdiri dengan bangga di depan cahaya kemasan. Untuk sesaat, seluruh alam semesta terdiam. Seluruh alam semesta menjadi sunyi senyap, yang tersisa hanyalah gelombang ratapan ketakutan dan keputusasaan yang datang dari jauh. 2.124 Ceritan dan lolongan yang mengental memenuhi udara. Inilah penguasa dunia ini. Anggota biasa klan kelautan tidak dapat menahan cahaya reinkarnasi sama sekali. Beberapa anggota klan kelautan mencoba keluar dari cahaya kemasan dengan kekuatan mereka untuk menghindari kematian. Namun, mereka dengan cepat dimangsa oleh roh jahat yang tak ada habisnya. Klan kelautan takut pada cahaya reinkarnasi, tetapi roh jahat tidak. Bagi roh-roh jahat ini, mereka tidak memiliki konsep waktu. Di benak mereka, hanya ada satu pikiran, bunuh. Mereka harus mengikuti instruksi Wang Chen dan membunuh semua musuh di depan mereka untuk mendapatkan jiwa ilahi dan esensi roh mereka. Dalam keadaan seperti itu, semua anggota klan kelautan merasa putus asa dan ketakutan. Ah, brengsek, hancurkan aku. Pada saat itu, orang-orang amruk di dalam cahaya kemasan dan kehidupan mengalir keluar dari mereka. Selain lolongan dan jeritan, hanya beberapa raungan marah yang terdengar. Raungan marah ini datang dari klan Raja Laut, yang memimpin kelompok tersebut. Lebih dari sepuluh anggota klan Raja Laut terjebak dalam cahaya kemasan. Karena kekuatannya yang kuat, mereka tidak mengalami korosi cahaya reinkarnasi begitu cepat. Meskipun penampilan mereka berubah dengan kecepatan yang mengerikan dan vitalitas mereka mengalir keluar, mereka tetaplah ahli bela diri yang murni. Hal ini terutama berlaku bagi anggota klan Raja Laut. Hal ini terutama berlaku untuk klan Raja Laut. Umur mereka sangat panjang. Berkat kekuatan mereka yang dahsyat, mereka masih bisa bertahan. Sekarang, mereka hanya punya satu hal yang harus dilakukan, keluar dari cahaya reinkarnasi dan membunuh Wang Chen. Pasukan beberapa ribu, perlu diketahui bahwa ada beberapa ribu tentara yang berdiri di belakang mereka. Jika mereka semua mati, kerugian yang dialami klan kelautan tidak terbayangkan. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah keluar dari cahaya kemasan dan membunuh Wang Chen. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menghentikan bencana ini agar tidak terjadi. Suara mendesing. Akhirnya, dibawa upaya bersama lebih dari sepuluh orang, gelombang udara yang mengerikan merobek langit. Cahaya kemasan seperti kaca terkoyak. Astaga! Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh sosok keluar dari penjara cahaya reinkarnasi seperti air pasang. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Raungan marah terdengar. Selusin sosok segera menerkam ke arah Wang Chen setelah mereka keluar dari selubung cahaya reinkarnasi. Wajah mereka bengkok dan mata mereka merah. Terbukti, pembantaian di depan mata mereka telah membuat mata mereka terbuka lebar. Niat membunuh melonjak ke langit saat cahaya biru berkembang. Untuk sesaat, gelombang udara tak berujung menyapu Wang Chen. Poci! Melihat orang-orang ini menerkamnya, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Cahaya reinkarnasi harus menghadapi ribuan orang dalam sekejap. Ini merupakan beban besar bagi Wang Chen. Dao besar reinkarnasi tidak terkalahkan. Jika ada tokoh dikdaya seperti Bei Hai Chang Hao dalam cahaya samsara, bahkan Wang Chen pun mungkin tidak akan mampu melawannya. Untungnya, kali ini, klan Lao tidak mengirimkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik seperti Bei Hai Chang Hao. Karena itulah Wang Chen mampu menciptakan adegan ini. Namun, meski begitu, bagaimana pertandingan ini bisa diremehkan? Jika cahaya reinkarnasi begitu mudah digunakan, Wang Chen tidak akan jarang menggunakannya. Sementara cahaya reinkarnasi menelan pihak lain, itu juga membawa reaksi yang mengerikan bagi Wang Chen. Pada saat ini, selusin ahli klan Raja Laut yang membuat lubang di cahaya reinkarnasi juga membawa dampak besar bagi Wang Chen. Jiwa ilahi di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan darah serta energinya melonjak. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah Wang Chen sedikit pucat. Saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Merasa. Namun, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memantapkan tubuhnya. Bunuh. Wang Chen langsung menyerah pada cahaya reinkarnasi, tidak lagi mengendalikannya. Di antara ribuan orang, setidaknya sepertiganya meninggal. Adapun dua pertiga sisanya, nyawa mereka telah dikonsumsi hingga tingkat yang mengerikan. Orang-orang ini bisa saja diserahkan kepada roh jahat. Wang Chen tidak perlu melakukan tindakan sebesar itu. Membunuh klan Raja Laut adalah apa yang dipikirkan Wang Chen. Kekuatan hidup mereka telah sangat terkuras, dan mereka sekarang berada pada posisi terlemah. Ditambah dengan efek water repellent bat, Wang Chen memiliki keuntungan yang sangat besar. Hukum Kehancuran Dengan raungan marah, Wang Chen dengan cepat mengembunkan senjata yang terbuat dari energi asal di tangannya, dan dia langsung menyapukannya. Boom-boom-boom. Tujuh Pukulan Kehancuran, Hukum Kehancuran Wang Chen jarang menggunakan gerakan ini. Namun, dia menggunakannya sekarang. Kekuatan jurus ini sama sekali tidak kalah dengan tinju kaisar langit. Bahkan lebih efektif lagi jika menghadapi banyak musuh. Pedang panjang itu menyapu langit, dan suara robekan yang dalam terdengar. Retakan. Setelah suara robekan, seluruh kekosongan terdistorsi. Hukum yang tak ada habisnya dihancurkan pada saat ini. Cahaya biru yang menyapu seperti air laut kini terdistorsi, berubah menjadi bintik cahaya bintang yang melayang ke segala arah. Sebuah senjata panjang yang panjangnya ribuan kaki muncul dari udara tipis. Dengan nyala api yang tak ada habisnya, api itu langsung menyapu selusin ahli klan Raja Laut. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh dunia bergetar hebat. Naga api meledak dengan suara gemuruh, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Di dalam kobaran api, angin menyapu dan aura pedang menyapu. Puff puff puff. Di bawah gelombang udara yang ganas, tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar setelah menerima pukulan tersebut. Serangan gabungan para ahli tahap awal matahari murni sudah cukup untuk membuat Wang Chen menderita. Jika bukan karena fakta bahwa mereka saat ini dalam keadaan lemah, dan mutiara penolak air telah memenjarakan terlalu banyak energi klan laut, Wang Chen akan menderita kerugian besar. Tapi sekarang, tubuh Wang Chen bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Benar sekali, sosok Wang Chen sekali lagi mundur. Namun, dibandingkan dengan keadaan Wang Chen yang menyedihkan, selusin ahli klan Raja Laut hanya bisa digambarkan sebagai orang yang berantakan. Di bawah hukum kehancuran, aura pedang tak berujung, dan kobaran api, para ahli klan Raja Laut berteriak dengan sedih dan terbang keluar. Mereka tidak unggul dalam serangan ini. Dengan kekuatan satu pukulan, dia melawan selusin ahli klan Raja Laut. Dari jauh, para penonton mau tak mau melebarkan mata saat melihat pemandangan ini. Pukulan Wang Chen, sangat mengesankan hingga orang-orang tidak tahu harus berkata apa. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan orang-orang yang hadir saat ini adalah melebarkan mata dan menatap situasi di arena. Mereka ingin melihat seberapa kuat kekuatan Wang Chen. Dan yang jelas, Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Setelah pukulan itu, dia dengan cepat menstabilkan sosoknya. Bunuh. Wang Chen dengan keras menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan marah. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Sambil meraung, Wang Chen mengayunkan pedang panjangnya lagi. Suara mendesing. Kresek. Tebasan naga ilahi guntur ungu adalah serangkaian teknik bela diri yang telah disempurnakan oleh Wang Chen hingga mencapai titik kesempurnaan. Kekuatan pukulan ini bahkan tidak sebanding dengan hukum kehancuran, namun kekuatannya sangat menakutkan. Lebih penting lagi, gerakan ini memiliki karakteristik khusus, dapat menarik petir ilahi. Ini adalah serangkaian teknik bela diri yang diberikan Yosin Yan kepada Wang Chen. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya lagi, itu seperti murka dewa yang mungkin menyelimuti sekeliling. Suara mendesing. Bayi reinkarnasi, yang sedang duduk bersila di dantian tengah Wang Chen, tiba-tiba membuka matanya saat Wang Chen menggunakan tebasan naga ilahi guntur ungu. Di matanya, simbol petir hitam dan simbol petir biru melintas. Kemudian, tanda petir aneh muncul di dahi bayi reinkarnasi. Pada saat Wang Chen mengayunkan pedangnya, tanda petir tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyelaukan. Cahaya ini seolah mampu menembus segalanya dan mencapai langit. Saat cahaya ini menyatu dengan langit, awan gelap tiba-tiba bergolak lebih kencang. Dalam sekejap, aura menakutkan di dalam awan gelap meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ledakan Akhirnya, setelah menggabungkan kekuatan lima elemen, pukulan ini dilancarkan. Itu merobek langit, membawa cahaya ungu yang menyelaukan. Di langit, setelah terjadi getaran, awan gelap yang bergulung tiba-tiba meledak, dan sambaran petir setebal lengan menghantam dengan keras. Petir juga merupakan salah satu musuh klan laut. Api dan kilat Bagi klan laut, kedua jenis energi ini adalah hal yang tabu. Ketika energi semacam ini digunakan pada klan laut, secara alami akan menghasilkan beberapa efek ajaib. Ah! Benar saja, sambaran petir berjatuhan satu demi satu. Anggota klan laut yang lebih lemah adalah yang pertama menderita. Mungkin mereka selamat dari cahaya reinkarnasi, atau mungkin mereka selamat dari melahap roh jahat. Namun, pada akhirnya, mereka berjuang di ambang kematian. Kali ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti tetesan air hujan, menghentikan keberuntungan mereka. Ceritan ketakutan dan putus asa memenuhi langit. Setiap sambaran petir surgawi merenggut nyawa. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi dengan daging dan darah. Adegan itu sangat tragis. Bahkan para ahli dari klan Raja Laut, yang telah dipaksa kembali oleh Wang Chen, berada dalam kondisi yang menyedihkan di bawah sambaran petir. Kekuatan petir surgawi adalah yang paling sulit ditolak. Petir misterius yang dipicu oleh tebasan naga ilahi guntur umu tidak kalah dengan kekuatan petir kesusahan biasa, bukan? Terutama di bawah pengaruh jiwa baru lahir yang bereinkarnasi, petir misterius bahkan lebih gila lagi. Kemana pun ia menyapu, asap tebal mengepul dan debu beterbangan. Dalam sekejap, medan perang yang dingin dan mengerikan berubah menjadi medan perang kuno yang dipenuhi asap. Ribuan hantu melarikan diri, nyawa hilang, dan jiwa hancur. Dibandingkan dengan semua ini, anggota klan Raja Laut mungkin bisa menahan petir. Namun, ancaman sebenarnya adalah pedang panjang Wang Chen. Tebasan naga ilahi guntur ungu tidak hanya memicu petir misterius. Ancaman terbesar adalah naga panjang yang dibentuk oleh senjata energi asal. Senjata energi asal di tangan Wang Chen telah berubah menjadi naga dewa ungu yang panjangnya ribuan kaki. Sambil mengom panjang, naga dewa itu menyapu angin dan awan, lalu menukik ke bawah dengan ganas. Mulutnya yang mengangas seperti pintu masuk neraka, menyelimuti anggota klan Raja Laut. Naga ilahi ini jauh lebih menakutkan daripada kilat. Saat gerakan pembunuhan turun, ekspresi anggota klan Raja Laut berubah drastis. Gerakan Wang Chen bukanlah yang terkuat, tapi setiap gerakan berakibat fatal dan menahannya. Menghadapi situasi seperti itu, hati para anggota klan Raja Laut tergantung pada seutas benang. Wang Chen sangat sulit untuk dihadapi. 2125 Ledakan Saat wajah klan Raja Laut berubah serius, naga ilahi di langit menukik ke bawah. Dalam sekejap mata, naga surgawi ungu tiba di depan klan Raja Laut. Naga ilahi meraung dengan aura yang mengesankan. Aura kuat itu membuat anggota klan Raja Laut gemetar ketakutan. Langkah yang sangat ampuh. Sungguh naga ilahi yang menakutkan. Itu mengandung aura naga sejati. Apakah dia memiliki jiwa naga ilahi di tubuhnya? Pada saat ini, hati klan Raja Laut dipenuhi dengan kebingungan. Bukan hal yang aneh jika tebasan naga ilahi guntur ungu berubah menjadi naga ilahi yang menukik ke bawah. Namun, yang tidak biasa adalah naga ilahi ini sebenarnya mengandung aura naga sejati. Ini bukanlah aura yang bisa didapat dari sebuah gerakan. Jelas sekali aura Wang Chen telah meledak karena gerakan ini. Jika itu masalahnya, apakah Wang Chen memiliki aura naga sejati di tubuhnya? Ini semakin mengejutkan klan Raja Laut. Naga sejati, ini adalah klan naga. Kepala klan naga adalah kaisar naga Azure, salah satu dari empat binatang ilahi. Setelah kaisar agung naga Azure, masih banyak lagi cabang lainnya. Di antara mereka, yang paling penting adalah dua cabang tersebut. Salah satunya adalah warisan Azure Dragon dari keluarga Ryu di Benua Langit yang mendalam. Keluarga Azure Dragon dan Ryu di Benua Langit yang mendalam mewarisi garis keturunan mereka. Namun, mereka adalah manusia, jadi aura yang terkandung dalam roh mereka sangat berbeda dengan aura naga sejati yang baru saja muncul. Yang kedua adalah klan naga legendaris, keturunan naga sejati. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang mengetahui tentang garis keturunan ini. Namun, sebagai anggota klan Raja Laut, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui keberadaan keturunan naga sejati? Keturunan naga sejati sangatlah misterius. Mereka hidup mengasingkan diri di laut sepanjang tahun dan jarang muncul. Namun meski begitu, klan laut tidak berani meremehkan status mereka. Keturunan naga sejati, yang tampaknya mengabaikan urusan duniawi, memiliki pengaruh besar di klan raja laut. Klan Raja Laut mewarisi dewa laut. Orang-orang ini tersebar di empat lautan. Namun, hanya ahli yang benar-benar mewarisi kehendak dewa laut yang dapat dianggap sebagai keturunan dewa laut. Misalnya, Chang Hao dari Laut Utara. Namun, sebagian besar ahli ini berkumpul di istana di persimpangan empat lautan. Di sana, disitulah pembangkit tenaga listrik sejati sama lazimnya dengan awan, jantung ras laut. Di istana itu, keturunan naga sejati memiliki otoritas yang sangat besar. Oleh karena itu, klan raja laut sangat akrab dengan keturunan naga sejati. Mereka secara alami akrab dengan aura garis keturunan naga sejati. Pada saat ini, orang-orang dari klan raja laut merasakan aura naga sejati dalam serangan Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Aura naga sejati yang muncul saat ini bukanlah warisan dari benua langit yang mendalam. Itu mirip dengan aura naga sejati. Mungkinkah Wang Chen ada hubungannya dengan garis keturunan naga sejati? Dengan pemikiran ini, orang-orang klan raja laut yang hadir menjadi bingung. Mungkinkah ada konspirasi besar di balik kejadian ini? Empat lautan, klan kekaisaran mungkin tampak seperti klan raja laut. Namun kenyataannya, mereka tidak bersatu seperti yang diperkirakan orang luar. Faktanya, perselisihan terbuka dan terselubung tidak pernah berhenti. Jika Wang Chen benar-benar memiliki hubungan dekat dengan keturunan naga sejati, apakah itu berarti keturunan naga sejati juga terlibat dalam masalah ini? Atau mungkin, tiga lautan lainnya, klan kekaisaran. Munculnya jejak aura naga sejati membuat selusin anggota klan raja laut menjadi panik. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Naga ilahi sudah ada di depan mereka. Tebas! Menghadapi krisis di depan mereka, anggota klan raja laut buru-buru meraung dan bergabung untuk melawan. Gemuruh! Gerakan itu meledak, dan cahaya warna-warni bersinar sejauh puluhan ribu kaki. Cahaya biru membelah petir yang jatuh tak berujung, berubah menjadi tirai yang menyelubungi naga ilahi. Gemuruh! Saat tirai dan naga ilahi bertabrakan, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh tirai cahaya biru bergetar terus-menerus, dan naga ilahi terus berputar. Kedua aura itu menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Namun, pada akhirnya, Wang Chen masih sendirian, sementara pihak lain bergabung. Setelah kebuntuan beberapa saat, naga ilahi perlahan meredup. Gelombang udara perlahan-lahan diredam oleh tirai cahaya biru. Tarian naga. Saat aura tebasan naga ilahi guntur ungu hendak dipatahkan, Yusin Yan, yang berada di samping Wang Chen, mulai bergerak. Sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan senjata panjang di tangannya. Cahaya cian langsung mekar bersamaan dengan sapuan senjata panjang itu. Pada akhirnya, sinar cahaya itu berubah menjadi naga hijau besar. Mengaum! Naga panjang itu membubung ke langit dengan aura yang agung. Naga panjang ini dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Aura naga hijau. Inilah aura naga hijau yang sebenarnya. Itu adalah aura garis keturunan yang sedikit berbeda dari aura naga sejati. Saat naga panjang itu membubung ke langit, di saat berikutnya, di bawah pimpinan Yusin Yan, naga panjang itu langsung berlari menuju tirai cahaya biru. Ledakan. Naga panjang itu terjun ke dalam tirai cahaya biru, langsung menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Angin kencang menyapu, dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Dalam tirai cahaya biru, pada saat ini, naga biru panjang itu sedang berenang sembarangan, menimbulkan kekacauan tanpa henti. Pecahkan untukku. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan, yang telah menunggu kesempatan, juga mulai bergerak. Dengan sapuan tombak ilahi seratus pertempuran, cahaya perak tak berujung menembus tirai cahaya biru. Meninggal dunia. Tiba-tiba, suara robekan terdengar. Di bawah upaya bersama Wang Chen, Yusin Yan, orang gila, dan Jiang Chen Yuan, tirai cahaya biru terkoyak. Kuali langit dan bumi. Dengan air mata ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Saat raja hantu menahan klan raja laut, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Dengan suara gemuruh, lampu merah mekar. Lampu merah itu seperti air terjun berwarna darah, tiba-tiba menyebar. Desir. Sungai Chaos melonjak. Sungai Chaos, yang telah menyatu dengan kekuatan api kayu, mengamuk seperti naga panjang. Di bawah pengaruh sungai Chaos, tirai cahaya biru terkoyak sepenuhnya. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, kuali langit dan bumi mengambil kesempatan ini untuk melintas dan mengenai pemimpin klan raja laut. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi tiba di hadapannya. Tidak. Melihat kuali langit dan bumi mendekat, pemimpin klan raja laut mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Bang. Namun, tak lama kemudian, teriakan itu tiba-tiba berhenti di bawah kuali langit dan bumi. Sesaat kemudian, jeritan itu diredam oleh angin kencang dan suara gemuruh. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Jiwa ilahinya hancur. Pembunuhan instan. Di bawah serangan kuali langit dan bumi, pemimpin klan raja laut langsung terbunuh. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan kuali, yang telah menyatu dengan kekuatan api kayu, dapat dibayangkan. Bahkan ahli yang murni tahap akhir biasa pun akan kesulitan untuk menolaknya, apalagi anggota klan raja laut yang belum menguasai kekuatan lima elemen. San Lang. Melihat adegan ini, anggota klan raja laut lainnya di samping pemimpin klan raja laut berseru. Saburo dari Laut Utara. Saburo Laut Utara yang baru dipromosikan terbunuh dalam sekejap. Terlebih lagi, kecepatan pembunuhan instannya sangat cepat sehingga yang lain tidak bisa membantu sama sekali. Serangan kejam Wang Chen membuat hati para ahli klan raja laut di sekitarnya menjadi dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mati. Saat semua orang masih terkejut, sosok Wang Chen melintas, dan bersama Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, dia sudah menyerang. Ledakan. Tinju kaisar langit meledak, dan kehampaan terdistorsi. Cahaya tinju yang menakutkan meledak, dan langsung menuju ke anggota terdekat dari klan raja laut. Kekuatan api kayu tiba-tiba meledak. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti tungku. Energi di dalamnya dimobilisasi seperti sungai besar. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi memiliki niat untuk bersembunyi sedikitpun. Membunuh. Hanya ada pembunuhan yang tersisa di hatinya. Hari ini, dia akan membunuh sepuasnya. Di bawah niat membunuh seperti itu, darah di tubuh Wang Chen hampir mendidih, dan tungku menjadi lebih bergejolak. Energi tak berujung terus mengalir, mendorong kekuatan Wang Chen ke puncak. Energi kekerasan melonjak, dan di bawah energi yang menakutkan, tinju kaisar surgawi berubah menjadi binatang buas yang besar. Binatang ini membuka mulutnya lebar-lebar, dan dalam sekejap, ia menelan salah satu anggota klan raja laut. Bang, Bang, Bang. Menembus rintangan tak berujung dan senjata penghancur ilahi, tinju itu langsung mengenai tubuh ahli klan raja laut. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Hujan darah kemasan yang tak terbatas memenuhi udara. Tubuhnya, yang panjangnya ribuan kaki, jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Pembunuhan instan lainnya. Setelah merobek tirai cahaya biru, di bawah roh jahat yang tak ada habisnya, Wang Chen membunuh anggota klan raja laut lainnya. Pada saat ini, dengan momentum Wang Chen, anggota biasa klan raja laut tidak dapat lagi menghentikannya. Untuk sesaat, Wang Chen seperti harimau ganas yang turun gunung, dan momentumnya tidak dapat dihentikan. Astaga! Di kejauhan, pedang panjang Yosin Yan menyapu. Saat ini, dia seperti peri yang turun ke dunia, dan pedang panjang di tangannya anggun seperti bunga. Setiap kali pedangnya terhunus, seolah-olah pelangi muncul di dunia. Noda darah emas berceceran, dan tubuh anggota klan raja laut terpotong menjadi dua. Di sisi lain, Jiang Chen Yuan menunjukkan kekuatan tombak dewa setinggi seribu kaki, memaksa anggota klan raja laut mundur. Di saat yang sama, meskipun Kuang Ren lemah, dengan bantuan raja hantu, dia mampu menekan anggota klan raja laut. Saat ini, medan perang sedang kacau. Pertempuran sesungguhnya telah meletus sepenuhnya. Lebih tepatnya, ini bukan lagi pertempuran, melainkan pembantaian sepihak. Mutiara penolak air membatasi kekuatan klan raja laut, dan cahaya reinkarnasi menghabiskan sejumlah besar kidarah. Saat ini, situasinya hampir di bawah kendali Wang Chen. Di kejauhan, menyaksikan anggota klan raja laut jatuh satu per satu, mata Bei Hai Chang Hao hampir keluar dari rongganya. Bajingan. Melihat anggota klannya jatuh satu demi satu, dan melihat langit penuh darah emas, Bei Hai Chang Hao hampir menjadi gila. Dia mengertakan gigi, betapa dia ingin membunuh Wang Chen saat ini. Namun, jubah hitam terjerat-erat. Mengandalkan kekuatannya yang kuat dan pengekangan lima elemen, jubah hitam bahkan sedikit menekan Bei Hai Chang Hao saat ini. Bagaimana Chang Hao dari laut utara bisa lolos? He he, kamu, sebaiknya jaga dirimu baik-baik. Melihat mata Bei Hai Chang Hao hampir keluar dari rongganya, mulut jubah hitam menunjukkan sedikit cibiran. Efek kunjungan Wang Chen jauh melebihi ekspektasi jubah hitam. Hal ini memungkinkan jubah hitam untuk benar-benar bersantai dan bertarung melawan Bei Hai Chang Hao. Saat ini, Bei Hai Chang Hao masih ingin mengkhawatirkan klan dan cucunya. Dia harus lebih memperhatikan dirinya sendiri. Bang! Suara membosankan terdengar. Energi iblis yang mengerikan meledak. Sambil mengerang, noda darah berceceran. Mata Bei Hai Chang Hao melebar saat seluruh tubuhnya terlempar. Memanfaatkan momen ketika perhatian Bei Hai Chang Hao teralihkan, jubah hitam, yang telah berubah menjadi iblis, dengan ganas menyerang tubuh Bei Hai Chang Hao. Pada saat ini, jubah hitam sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Bei Hai Chang Hao. Dagingnya berantakan, dan tulangnya menakutkan. Serangan ini hampir merenggut nyawa Bei Hai Chang Hao. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu tubuhnya, dan Bei Hai Chang Hao hampir tercekik. Melihat jubah hitam mengejarnya lagi, Bei Hai Chang Hao akhirnya tidak punya pilihan selain menarik kembali kesadarannya. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan pertempuran di kejauhan. Melihat pemandangan dari sudut matanya, Bei Hai Chang Hao melihat bahwa Wang Chen tidak dapat dihentikan, dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Di mana para tetua, di mana orang-orang tua itu, kenapa belum muncul? 2.126 Ceritan dan ledakan yang mengental darah bercampur menjadi satu. Pada saat ini, Si Rache telah jatuh ke dalam keadaan pasif. Puluhan ribu anggota klan laut, puluhan anggota klan raja laut, dan patriar klan raja laut. Dengan barisan kuat yang muncul di sini, mereka sebenarnya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan Bei Hai Chang Hao merasakan hawa dingin di hatinya. Siapa yang mengira keluarga Wang dari Wang Chen akan begitu kuat? Terutama tetua berjubah hitam yang bertarung dengannya. Kekuatannya sangat kuat. Seorang ahli matahari murni tahap puncak yang dapat mengendalikan kekuatan lima elemen. Sejak kapan keluarga Wang memiliki ahli yang begitu kuat? Kenapa belum ada kabar dari Gunung Sainte? Kemarahan meningkat di hati Bei Hai Chang Hao saat dia memikirkan hal ini. Tiba-tiba, pikiran gelisah muncul di hati Bei Hai Chang Hao. Dia merasa suku laut utara benar-benar jatuh ke dalam pusaran air besar kali ini. Tidak, tepatnya, ini adalah jebakan besar. Dan para ahli klan laut, di mana mereka sekarang? Meskipun sebagian besar prajurit kuat yang telah menerima warisan dewa laut berkumpul di istana di tengah laut. Namun di istana, Bei Hai Chang Hao bukanlah satu-satunya ahli. Sekalipun Bei Hai Kun Yi terbunuh, masih ada beberapa ahli seperti Bei Hai Chang Hao dan Bei Hai Kun Yi. Di mana mereka sekarang? Jika orang-orang ini muncul, apakah klan laut akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan? Hati Bei Hai Chang Hao menjadi dingin saat memikirkan hal ini. Ledakan terdengar di telinganya saat Bei Hai Chang Hao mundur di bawah serangan tetua berjubah hitam. Pikiran dingin di hatinya menyebabkan Bei Hai Chang Hao kehilangan fokus sejenak, memberikan Black Robe kesempatan lagi untuk menyerang. Dengan baik, suara gemuruh yang tajam terdengar. Of! Darah muncrat saat Bei Hai Chang Hao mundur lagi. Dia berada dalam posisi yang dirugikan sekali lagi. Dengan kekuatan Bei Hai Chang Hao, dia tidak akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, apa yang dia pikirkan saat ini telah membuat emosinya kacau balau. Irama pertempuran sepenuhnya dikendalikan oleh tetua berjubah hitam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Bei Hai Chang Hao tidak dirugikan? Bei Hai Chang Hao jatuh ke dalam situasi yang semakin pasif. Seolah-olah pengepungan klan laut telah gagal lagi. Seolah-olah kekalahan yang terjadi di luar kota laut hitam belum lama ini akan terulang kembali. Boom! Dibandingkan dengan Bei Hai Chang Hao yang berjuang untuk bertahan, pertempuran di kejauhan menjadi semakin sulit. Di tengah suara gemuruh, noda darah emas lainnya berceceran. Di langit, ribuan hantu jahat melolong. Jumlah daging dan darah yang tak ada habisnya telah lama mengubah tempat ini menjadi medan perang syuro. Tidak diketahui berapa banyak anggota klan Raja Laut yang telah dibunuh oleh Wang Chen. Kontrol mutiara penolak air sangat melemahkan kekuatan suku laut. Invasi 10.000 hantu membuat perlombaan laut berada dalam kondisi yang menyedihkan. Metode kuat Wang Chen membuat orang merasa putus asa. Bagaimana mungkin orang ini adalah seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Melihat Wang Chen menyerbu ke arah mereka seperti iblis, anggota sirace yang tersisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Lebih dari 20 anggota klan Raja Laut dibunuh oleh Wang Chen, Yosin Yan, Jiang Chenyuan, Kuang Ren, Raja Hantu, dan Hantu Jahat yang tak ada habisnya. Kurang dari setengahnya yang tersisa. Ribuan anggota biasa klan laut telah dibunuh oleh cahaya reinkarnasi dan puluhan ribu hantu jahat. Momentum klan laut telah lama ditekan. Mereka bertempur dan mundur. Pada saat ini, kurang dari sepuluh anggota klan Raja Laut dan ribuan anggota klan laut yang tersisa sekali lagi berkumpul. Mereka memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan sangat ketakutan. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa lebih dari separuh dari mereka terluka. Fakta ini ibarat air mendidih yang terus mengalir di hati setiap orang. Itu membawa gelombang aura dingin. Pergilah. Akhirnya, dibawah ketakutan dan ketakutan, beberapa anggota klan Raja Laut yang berada dalam keadaan menyesal mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berbalik dan bergegas menuju laut yang jauh seperti embusan angin. Ketakutan memenuhi tubuh dan pikiran mereka. Pada saat ini, momentum mereka telah sepenuhnya ditekan. Orang-orang ini tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak semua anggota klan laut. Orang yang berdiri di depan mereka bukan lagi manusia lemah yang mereka bayangkan sebelumnya. Dia hanyalah iblis, iblis. Bertarung dengan iblis seperti itu. Para anggota klan laut tidak lagi memiliki keberanian sedikitpun. Saat ini, yang ingin mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Selain rasa takut, semua anggota klan laut merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari. Mereka seharusnya tidak menyinggung pemuda menakutkan di depan mereka ini. Saat itu, klan laut seharusnya tidak menginjakan kaki di benua langit yang mendalam. Tiba-tiba, beberapa anggota klan Raja Laut teringat akan pepatah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dunia ini bukan lagi milik mereka. Laut adalah dunia mereka. Mereka tidak bisa menginjakan kaki di darat. Saat ini, jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Di bawah kepemimpinan para ahli klan Raja Laut, semua anggota klan laut melarikan diri seperti segerombolan lebah menuju istana di inti Laut Utara. Mungkin, mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika mencapai tempat itu. Masih ingin pergi. Melihat anggota klan laut berbalik dan melarikan diri, merasakan aura keputus asaan yang memenuhi udara, Wang Chen tersenyum dingin. Karena mereka ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Cahaya reinkarnasi. Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen melambaikan tangannya, dan segel muncul satu demi satu. Bas! Cahaya kemasan langsung turun dari langit, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti anggota klan laut. Tidak. Tidak bagus. Cahaya emas, cahaya kemasan lainnya. Sebelumnya, seluruh anggota klan laut yang hadir telah melihat teror cahaya kemasan. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi menampilkan cahaya kemasan yang menakutkan. Hal ini menyebabkan murid anggota klan laut menyusut, mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya. Beberapa anggota klan laut yang lebih pemalu bahkan meratap dengan keras saat ini. Saat ini, mereka hanya bisa membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka lebih banyak kaki. Yang lebih mereka benci adalah mengapa mereka harus bermusuhan dengan orang di belakang mereka. Saat cahaya kemasan menyelimuti mereka, ketakutan akan kematian langsung menyerbu hati semua orang. Di tengah tangisan dan jeritan, semua orang menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri sebelum cahaya kemasan melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Jika mereka dapat melarikan diri dari tempat ini, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menginjakan kaki di tanah menakutkan itu lagi, dan mereka juga tidak akan terlibat lagi dengan keluarga Wang. Saat ini, dunia tampak sangat suram. Anggota klan laut melarikan diri, diselimuti cahaya kemasan. Menyaksikan adegan ini dari jauh, para penonton hanya bisa menghela nafas. Kali ini, garis keturunan laut utara mungkin akan habis. Kerugian besar. Jika mereka gagal lagi kali ini, klan laut utara akan benar-benar menurun. Saya khawatir generasi muda akan musnahkan. Kenapa generasi tua belum banyak yang muncul? Melihat cahaya kemasan menyelimuti mereka, para penonton saling memandang. Cahaya reinkarnasi, dao besar reinkarnasi. Semua orang pernah melihat kengerian ini sebelumnya, melalui kinyan. Dalam cahaya, 10 ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Kehidupan mengalir lebih dari sekejap mata. Saat ini, cahaya kemasan turun sekali lagi. Berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa keluar dari kafan kematian? Puluhan ribu tentara, puluhan anggota klan laut. Tidak ada yang menyangka bahwa metode Wang Chen akan begitu kejam dan menakutkan. Mendengar gelombang jeritan di telinga mereka, dan melihat kelompok orang pertama yang diselimuti cahaya kemasan mulai turun, para penonton hanya bisa menghela nafas. Klan laut telah selesai. Praktis ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang saat ini. Pertempuran kali ini telah menyebabkan garis keturunan Laut Utara menderita. Dalam pertempuran hari ini, kekuatan klan laut telah terdorong mundur ribuan tahun. Namun, yang membingungkan orang-orang adalah mengapa para ahli klan laut generasi tua tidak muncul. Laut Utara tidak hanya memiliki para raja laut muda ini. Pasti ada lebih dari satu atau dua ahli seperti Chang Hao dari Laut Utara. Jika dua ahli seperti itu muncul, mereka dapat membalikkan situasi saat ini sepenuhnya. Sayangnya, di mana orang-orang ini sekarang? Mungkinkah para ahli generasi tua ini tidak peduli seberapa jauh penurunan klan laut? Atau mungkin orang-orang ini mempunyai pemikiran lain di dalam hati mereka? Perasaan aneh muncul di hati setiap orang. Perasaan itu seperti sebuah batu besar seberat seribu kati, menekan dada semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Samar-samar, beberapa orang pintar mempunyai firasat buruk di hatinya. Seolah-olah ada aura konspirasi yang menyelimuti langit dan bumi ini. Seharusnya sudah datang, kan? Di antara kerumunan, Hantianyi berada jauh. Sambil memandangi laut di kejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kalian, berapa lama lagi kalian ingin bertahan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa hal lain yang sedang terjadi? Hantianyi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Mata mereka sedikit menyipit, seolah sedang menunggu sesuatu. Gemuruh. Sementara semua orang bingung, cahaya kemasan menyelimuti seluruh langit dan bumi ini, sekali lagi menyelimuti beberapa ribu anggota klan laut terakhir. Akhirnya, aura kuat datang dari laut jauh. Aura kuat ini sepertinya mampu mengendalikan semua makhluk hidup, namun sepertinya juga mampu memusnahkan dunia. Itu menyesakkan. Di tengah aura ini, seluruh lautan seakan mendidih. Di langit, awan gelap bergulung semakin kencang. Ia datang. Merasakan perubahan yang tiba-tiba, orang-orang seperti Hantianyi di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeraskan ekspresi mereka saat mereka diam-diam berteriak di dalam hati. Saat dunia berubah secara dramatis, Wang Chen, yang berada di lapangan, tampak serius dalam sekejap. Dua berkas cahaya melintas di matanya, menembus lapisan awan gelap seperti pedang tajam. Seolah-olah dia ingin melihat bagian langit dan bumi ini dengan jelas. Selain Wang Chen, Yuxin Yan juga merasakan aura ini. Dia menggigit bibirnya sedikit, matanya bersinar terang. Tanpa sadar, dia mengambil langkah lebih dekat ke Wang Chen, seolah dia siap menyerang. Adapun Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren. Di bawah aura ini, niat membunuh dan niat bertarung keduanya langsung melonjak. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke laut yang jauh. Pada saat ini, dunia sangat sunyi. Seolah-olah auman roh jahat yang tak ada habisnya dan jeritan klan laut yang tak ada habisnya telah dilupakan oleh semua orang. Mari kita berhenti di sini. 2.127 Mari kita berhenti di sini. Di bawah tatapan semua orang, desahan samar terdengar dari jauh. Oh tidak. Dengan desahan ini, ekspresi Wang Chen berubah secara dramatis. Jangan pernah memikirkannya. Seolah dia merasakan sesuatu, ekspresi Wang Chen membeku di saat berikutnya, dan dia berteriak dengan marah. Muridnya tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Labu pembunuh dewa. Dengan raungan marah, Wang Chen secara naluriah mengeluarkan labu pembunuh dewa. Itu benar. Bukankah Wang Chen telah menghabisi labu pembunuh dewa? Bahkan Wang Chen, yang telah menahan diri saat menghadapi Kun Yi dari Laut Utara dan hanya melancarkan serangan fatal di saat-saat terakhir, memanggil labu pembunuh dewa hampir tanpa ragu-ragu pada saat ini. Hal ini menyebabkan Liu Xinian dan yang lainnya di samping Wang Chen menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak merasakannya? Jiang Chen Yuan dan yang lainnya terkejut. Tanpa sadar, beberapa dari mereka dengan cepat mengambil posisi bertarung. Wang Chen telah mengeluarkan labu pembunuh dewa. Ini bukanlah perkara sederhana. Sepertinya bahaya besar akan datang. Namun, entah kenapa, hanya Wang Chen yang merasakannya. Bas dengungan-dengungan. Saat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mengambil posisi bertarung, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen sudah bersinar dengan cahaya hitam. Semburan aura sedingin es menyapu ke segala arah saat ini. Rasa dingin yang mengerikan dilepaskan dari labu pembunuh dewa. Dalam sekejap, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Hatinya seperti mata air berumur 10 ribu tahun yang meletus. Itu sangat menggemparkan. Merasakan labu pembunuh dewa bergetar dan melihat cahaya gelap berkedip di atasnya, ekspresi Wang Chen sangat serius. Bahkan bibirnya tampak sedikit pucat. Bahaya! Krisis besar sedang membayangi Wang Chen saat ini. Ini adalah perasaan paling langsung yang datang dari dalam garis keturunannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen merasa seperti ini. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan dan tak berbentuk. Perasaan menakutkan seperti itu membuat tulang Wang Chen terasa seperti mengeras. Itulah keagungan kota surga. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Inilah aura seorang ahli sejati. Terlebih lagi, dalam aura ini, Wang Chen tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan jejak niat membunuh, rasa dingin yang tak ada habisnya. Niat membunuh semacam ini cukup untuk membekukan ki dan darah Wang Chen, dan dia mulai mati lemas. Dengeng! Kekuatan api mengamuk kayu vitalitas tidak ada habisnya. Batu asal ilahi seukuran kepalan tangan di tangannya hampir habis seluruhnya. Energi yang kuat ini menyebabkan seluruh labu pembunuh dewa bergetar terus-menerus. Serangkaian tangisan lembut menyebar, dan niat membunuh yang tak terlihat memenuhi dunia. Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Merasakan dinginnya labu pembunuh dewa di tangannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyipitkan matanya, mencoba melihat situasi di kejauhan. Dari sanalah datangnya desahan samar. Siapa ahli itu? Bagaimana hal itu bisa membuatnya merasa tidak nyaman? Dan niat membunuh di dalamnya adalah mungkinkah pembangkit tenaga listrik generasi tua dari spesies oseanik? Seolah memikirkan sesuatu, jantung Wang Chen berdetak kencang dan berhenti berdetak. Itu dia, saya akan melindungi orang-orang ini. Cahaya ini, bubar. Saat rambut Wang Chen berdiri tegak dan wajahnya dipenuhi ketidakpastian, sosok di kejauhan masih belum muncul. Namun, desahan pelan terdengar sekali lagi. Kali ini, cuacanya lebih cerah dan lebih dingin. Suara itu seperti guntur, meledak di dekat telinga Wang Chen. Samar-samar, darah di tubuh Wang Chen bergejolak, dan dia hampir memuntahkan darah. Retakan. Segera setelah itu, hampir tanpa memberi Wang Chen waktu untuk bereaksi atau mengatur nafas, suara pecah yang sangat jelas datang dari cahaya kemasan yang dipenuhi dengan jeritan dan ratapan putus asa. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan terdengar suara yang kuat. Of! Wajah Wang Chen menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Cahaya kemasan yang tumbuh subur sebelumnya tiba-tiba meredup pada saat ini. Kekuatan reinkarnasi yang menakutkan langsung menghilang tanpa jejak. Cahaya reinkarnasi mulai menghilang. Dan di tempat di mana cahaya kemasan paling kuat, retakan yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan jelas. Jalan besar reinkarnasi telah dihancurkan, dan cahaya reinkarnasi sebenarnya telah dihancurkan secara paksa oleh seseorang. Suara mendesing. Kemudian, cahaya reinkarnasi dengan cepat menyebar dengan suara yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Ini, apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Dari helaan nafas pertama hingga helaan nafas kedua, hanya butuh waktu yang singkat. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dalam waktu satu tarikan nafas itu? Mengapa Wang Chen bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh? Mengapa cahaya reinkarnasi yang sangat menakutkan tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi cahaya kemasan yang menghilang antara langit dan bumi? Siapa yang bergerak? Mengapa tidak ada satupun jejaknya? Seorang ahli spesies kelautan. Empat kata menakutkan ini langsung muncul di hati setiap orang yang hadir. Pakar macam apa ini? Setiap orang secara pribadi telah menyaksikan kekuatan cahaya reinkarnasi. Di bawah cahaya itu, waktu berlalu. Sepuluh ribu tahun berlalu dalam sekejap. Tidak peduli betapa tak tertandinginya seseorang, seseorang tidak bisa lepas dari kematian di bawah cahaya seperti itu. Begitu saja, kekuatan legendaris dao besar telah retak saat ini. Baik-baik saja maka, jika kekuatan dao besar yang menakutkan ini runtuh, biarlah. Masalah utamanya adalah tidak ada yang tahu bagaimana cahaya itu bisa runtuh. Seolah-olah dua helaan nafas sudah cukup untuk membuat cahaya reinkarnasi runtuh. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Sialan. Darah semua orang membeku memikirkan hal ini. Tidak ada keraguan bahwa orang yang muncul kali ini sungguh luar biasa. Mungkinkah ini spesies oseanik? Kartu Truf terakhir. Jika itu masalahnya, mungkin situasinya bisa terbalik. Seorang ahli spesies oseanik yang menggemparkan dunia telah muncul. Apalagi yang bisa digunakan Wang Chen untuk melawannya. Ada pun labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen. Semua orang perlahan-lahan melupakannya karena terkejut. Bagaimana mungkin harta karun bisa melawan seorang ahli yang bisa menghancurkan cahaya reinkarnasi tanpa meninggalkan jejak sambil menghela nafas. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Yang satu ada di langit, yang satu lagi di tanah. Mereka sangat berbeda. Ini bukanlah jarak yang bisa ditutup dengan harta karun. Dibandingkan dengan penonton yang terkejut, orang yang lebih terkejut, selain Wang Chen dan yang lainnya, adalah anggota spesies oseanik yang tersisa. Ada anggota klan Raja Laut dan spesies kelautan di sini. Di bawah serangan cahaya reinkarnasi, anggota biasa spesies kelautan berada dalam keputusasaan. Mereka tidak punya harapan untuk lolos dari kematian. Padahal, dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Anggota biasa dari spesies oseanik, khususnya, merasa seolah-olah mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun atau abad dalam cahaya reinkarnasi. Pada saat ini, anggota si Rache, yang awalnya penuh semangat dan vitalitas, kini terlihat kuyuh dan lemah. Jika cahaya reinkarnasi masih ada, mereka akan berubah menjadi kerangka. Tapi sekarang, mereka berhasil diselamatkan. Meski seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, di ambang kehancuran, mereka tetap hidup. Benarkan. Kejutan di hati mereka adalah yang terbesar. Siapa yang menyelamatkan mereka? Secara naluriah, orang-orang ini melihat ke arah suara itu. Satu-satunya perbedaan antara mereka dan Wang Chen serta para penonton adalah ketika mereka melihat kekejauhan, mereka bingung dan tidak takut. Sebaliknya, mereka justru terkejut. Mereka tahu bahwa ahli spesies oseanik sejati telah muncul. Astaga, astaga. Saat mereka sedang menunggu, kilatan cahaya kemasan melintas. Detik berikutnya, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Benar, hanya ada satu sosok. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang berkibar tertiup angin. Namun, dari sisik aneh di dahinya, terlihat jelas bahwa dia adalah anggota spesies oseanik. Dalam sekejap, lelaki tua itu muncul beberapa ratus meter dari Wang Chen. Melihat anggota spesies oseanik yang tersisa, dia mengerutkan kening. Detik berikutnya, matanya terfokus pada Wang Chen. Terutama saat dia merasakan cahaya terang dan dewa pembunuh labu, alis lelaki tua itu berkerut. Di kedalaman matanya, sepertinya ada kilatan cahaya yang sulit dideteksi. Ini harta karun yang bagus. Sangat kuat. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan penuh arti. Sayang sekali kamu terlalu lemah. Kalau tidak, kamu bisa saja membunuhku. Kemudian, lelaki tua itu menganggup dan bergumam seolah dia memikirkan sesuatu. Bunuh. Sementara lelaki tua itu berbicara dengan tenang, Wang Chen tidak bisa menahan diri lagi. Wang Chen berteriak dengan marah saat energi yang terkumpul meletus. Orang tua di depannya tampak berdiri di sana dengan tenang, tapi itu membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Semakin tenang lelaki tua itu, semakin menakutkan perasaan Wang Chen. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membunuhnya. Kemudian, Wang Chen akan mencoba melihat kekuatan seperti apa yang bisa diberikan oleh labu pembunuh dewa di depan orang tua itu. Perasaan bahaya di hatinya secara bertahap ditekan oleh Wang Chen. Yang terjadi selanjutnya adalah semacam kegilaan. Kegilaan yang datang dari dalam darahnya. Astaga! Saat Wang Chen meraung, aura tak berujung di dalam labu pembunuh dewa meledak. Sinar cahaya yang menakutkan melintas dan melesat langsung ke langit, langsung menuju ke lelaki tua itu. Suara mendesing. Aura yang datang bersamaan dengan kemunculan cahaya itu, sungguh tak terbayangkan. Angin dan awan bergulung, dan angin menderu-deru. Ruang hampir membeku, waktu dan ruang hampir pecah. Niat membunuh yang mengerikan membuat seluruh dunia tenggelam ke dalam gudang es. Retak-retak-retak. Di bawah aura yang kuat ini, ruang dan waktu terdistorsi dan retak. Saat ini, ruang dan waktu membeku. Cahayanya bersinar terang. Aura yang sangat kuat. Sungguh harta karun. Ini. Saat cahaya muncul, aura yang meletus sepenuhnya membuat orang-orang di kejauhan, yang masih sok, kembali sadar. Di bawah aura ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Aura macam apa ini, itu sebenarnya, sangat kuat. Gunung-gunung berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, serta ruang dan waktu terdistorsi. Harta karun apa yang bisa melepaskan gerakan seperti itu? Orang tua itu. Melihat lelaki tua di kejauhan, semua orang menahan nafas. 2128. Labu pembunuh dewa meledak, dan cahaya dingin menyala. Bahkan langit dan bumi pun terdistorsi oleh aura ini. Ekspresi setiap orang berubah saat merasakan aura ini. Bahkan Bei Hai Chang Hao dan Black Robe, yang bertarung jauh, berhenti. Terutama Bei Hai Chang Hao. Pupil matanya mengerut, dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Harta macam apa ini? Ia memiliki aura seperti itu. Jika saya menghadapi serangan harta karun ini, hati Bei Hai Chang Hao membeku seolah memikirkan sesuatu. Jika dia bertarung melawan Wang Chen lebih awal, dia mungkin tidak bisa menolak harta karun seperti itu. Itu karena Bei Hai Chang Hao mencium bau kematian dari cahaya dingin. Memikirkan hal ini, Bei Hai Chang Hao merasa takut. Di saat yang sama, dia melihat lelaki tua di kejauhan. Leluhur tua seharusnya bisa memblokirnya, kan? Bei Hai Chang Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai leluhur tua keluarga Kerajaan Laut Utara, bisa dibayangkan betapa tingginya status Bei Hai Chang Hao. Pada saat ini, orang hanya bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang dia maksud sebagai dan tanda pagar 39, leluhur. Hanya orang tua itu yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu, dan betapa tingginya statusnya. Saat dia melihat lelaki tua itu muncul, Bei Hai Chang Hao bahkan tidak menyadari bahwa bibirnya telah membentuk senyuman dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tahu klan laut telah menang hari ini. Dengan kemunculan leluhur tua ini, klan laut tidak perlu khawatir. Keluarga Wang dimusnahkan. Namun, saat dia merasakan harta dharma di tangan Wang Chen, Bei Hai Chang Hao terkejut. Dengan sangat cepat, Bei Hai Chang Hao kembali sadar. Ekspresinya santai. Tidak peduli betapa kuatnya harta dharma, itu tidak akan menyakiti leluhur tua. Bei Hai Chang Hao tahu betul betapa kuatnya leluhur tua. Banyak keraguan Bei Hai Chang Hao terjawab saat ini. Misalnya, kenapa orang-orang tua di istana tidak muncul hari ini? Mengapa anggota klan laut yang lain begitu pendiam saat mereka dalam bahaya? Karena yang datang adalah nenek moyang lama, maka semuanya bisa dijelaskan. Bei Hai Chang Hao meraung dan langsung menjauhkan diri dari Black Robe. Dia memandang leluh tua di kejauhan dengan tatapan fanatik. Pada saat yang sama, dia melihat kilatan cahaya. Jubah hitam tentu saja tidak mengikuti keputusan Bei Hai Chang Hao. Segera, mata Black Robe juga tertuju pada kilatan cahaya itu. Dia tahu betapa menakutkannya sinar cahaya itu. Namun, jubah hitam juga bisa secara samar-samar merasakan bahwa lelaki tua yang baru saja muncul itu adalah makhluk yang kuat. Jubah hitam sangat menyadari kekuatan jalan besar yang begitu kuat seperti cahaya reinkarnasi. Meskipun Wang Chen tidak terlalu kuat, meskipun jubah hitam yakin bahwa dia dapat melepaskan diri dari cahaya reinkarnasi. Namun, dia tidak dapat menghancurkan cahaya reinkarnasi dengan lambayan tangannya dari jarak 10 ribu meter. Kekuatan ini sudah sangat menakutkan hingga mengejutkan. Sekarang, menghadapi labu pembunuh dewa yang terkenal, bagaimana orang ini menghadapinya? Ekspresi Black Robe sangat serius. Dia tahu bahwa hasil pertempuran akan ditentukan oleh sinar cahaya ini. Hu hu hu. Di arena, Wang Chen juga terengah-engah. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Wang Chen karena cahaya reinkarnasi telah dihancurkan dengan begitu mudah. Dia tidak menyangka pembantaian mereka akan menarik monster tua seperti itu. Monster tua seperti itu tidak lagi setingkat dengan Bei Hai Kun Yi dan Bei Hai Chang Hao. Dia menyendiri. Meskipun Wang Chen tahu bahwa ada monster tua di klan laut, dia tidak menyangka akan ada monster tua yang tersembunyi di klan laut utara. Fakta bahwa monster tua ini muncul begitu awal telah mengganggu rencana Wang Chen. Bagi Wang Chen, ahli seperti itu setidaknya akan muncul di istana laut utara. Tapi sekarang, penampilannya mungkin akan membalikkan keadaan. Itu juga karena kegelisahannya sehingga Wang Chen melepaskan kekuatan penuh dari labu pembunuh dewa. Saat lampu menyala, lampu itu langsung menuju ke orang tua itu. Wang Chen berada di ambang kehancuran. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tunggu efek sinar cahaya ini. Terluka parah. Itu mungkin hasil terbaik. Wang Chen tidak berani berharap labu pembunuh dewa bisa membunuh ahli seperti itu dalam satu pukulan. Namun, Wang Chen berharap hal itu dapat melukainya secara serius. Hanya dengan begitu akan ada secerca harapan. Jika tidak, yang menunggu mereka mungkin adalah kematian. Haha. Di bawah pengawasan banyak orang, ahli klan laut yang dengan mudah menghancurkan cahaya reinkarnasi hanya tersenyum tipis di hadapan sinar cahaya yang ditembakkan dari labu pembunuh dewa. Sosok lelaki tua itu tidak berkedip di hadapan pancaran cahaya dingin ini. Tangannya masih tergantung di sisi tubuhnya, seolah-olah dia tidak berpikir untuk memblokirnya. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini dari jauh mau tidak mau menghirup udara dingin. Orang tua itu sebenarnya tidak menanggapi serangan yang begitu mengerikan. Apakah dia tidak dapat bereaksi tepat waktu? Tidak, tentu saja tidak. Itu adalah. Mungkinkah lelaki tua ini begitu percaya diri? Perlu diketahui bahwa aura yang terkandung dalam sinar cahaya dingin itu cukup untuk membuat ahli matahari murni tahap akhir gemetar. Saat mereka memikirkan hal ini, jantung semua orang mulai berdetak semakin cepat. Tatapan mereka menjadi semakin serius saat mereka memandang lelaki tua itu. Lumayan, ampuh sekali. Pantas saja Bai Hai Kun Yi meninggal. Sepertinya memang demikian. Di tengah suasana tegang, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan memandang Wang Chen di kejauhan sambil bergumam. Namun, ekspresinya langsung membeku. Namun, gerakan ini tidak ada gunanya bagiku. Mungkin saat kamu mencapai level Bai Hai Kun Yi, kamu mungkin bisa membuatku khawatir jika menggunakan jurus ini. Untuk saat ini, terlalu lemah. Harta Dharma itu sangat sakti. Sayangnya, Anda masih belum bisa mengendalikannya. Hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya dingin tiba di depan lelaki tua itu. Saat sinar cahaya dingin hendak menyentuh tubuh lelaki tua itu dan menusup jantungnya, sebuah suara dingin terdengar. Ledakan. Kemudian, hembusan udara yang dahsyat meledak. Dengus dingin itu bagaikan sambaran petir yang memecah kesunyian dunia. Mendengus dingin itu seperti embusan angin yang mengguncang langit dan bumi. Saat dengusan dingin itu terdengar, aura yang menggemparkan bumi menyebar ke segala arah dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya. Ah ah. Di bawah hembusan udara yang kuat, anggota klan laut dalam jarak beberapa ratus meter dari lelaki tua itu semuanya terlempar. Namun, aura ini jelas terkontrol dengan baik dan tidak merugikan anggota klan laut sedikitpun. Merasa. Menyusul kemunculan aura ini, orang-orang yang memperhatikan situasi di arena menghirup udara dingin. Mustahil. Bahkan Wang Chen hampir berteriak sekuat tenaga. Wang Chen melebarkan matanya tak percaya saat pupil matanya membesar tanpa batas. Dia melihat kekejauhan seolah-olah dia baru saja melihat monster yang sulit dipercaya. Ini karena pada saat itu, ketika lelaki tua itu melepaskan auranya, lelaki tua itu, yang berdiri di antara langit dan bumi, masih menggantungkan tangan atasnya. Ekspresinya tenang dan dia tetap tidak bergerak. Namun, serangan labu pembunuh dewa dan sinar cahaya mengerikan itu sebenarnya membeku di tempatnya. Sinar cahaya itu berhenti tepat di depan dada lelaki tua itu. Bas, bas, bas. Di bawah aura menakutkan, sinar cahaya mengeluarkan suara mendengung pelan. Sinar cahaya itu bergetar hebat seolah-olah sedang berjuang dan mencoba melepaskan diri dari belenggu. Namun, pada akhirnya, sinar cahaya itu tidak bisa bergerak lagi. Pakar klan laut yang muncul di sini, dia. Sebenarnya menggunakan auranya yang kuat untuk menahan kekuatan serangan labu pembunuh dewa. Di bawah aura ini, serangan labu pembunuh dewa sebenarnya tidak bisa maju satu incipun. Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan serangan labu pembunuh dewa. Jika dia menghadapi serangan labu pembunuh dewa, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia mengandalkan tubuh fisiknya yang menakutkan, harta dharma yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang kuat, dia pasti akan terluka parah. Selain itu, dalam situasi ini dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan dan sangat beruntung. Bahkan beberapa ahli yang telah memasuki tahap akhir alam matahari murni tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Tapi sekarang, tetua klan laut yang muncul di sini benar-benar menggunakan auranya untuk melawan kekuatan labu pembunuh dewa tanpa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan yang tidak berani dibayangkan oleh Wang Chen. Berapa tingkat kekuatan tetua ini? Mata Wang Chen membelalak, tidak lagi berani membayangkan. Tidak buruk, kekuatannya sungguh lumayan. Saat Wang Chen dan yang lainnya terkejut, tetua itu mengungkapkan sedikit senyuman. Melihat cahaya yang perlahan meredup di depannya dan serangan labu pembunuh dewa masih belum bisa maju satu inci pun, dia akhirnya berbicara lagi. Senyuman tersungging di sudut mulutnya, ekspresinya masih santai. Hancurkan. Dengan teriakan ringan, sosok tua itu berhenti. Gemuruh. Aura di sekelilingnya akhirnya meledak. Retak-retak-retak. Serangkaian suara tajam terdengar. Di tengah suara yang tajam ini, cahaya serangan labu pembunuh dewa meredup dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari langit dan bumi ini. Mengandalkan auranya, dia dengan kuat memblokir momentum serangan ke depan dari labu pembunuh dewa. Mengandalkan auranya, dia dengan paksa mengubah serangan labu pembunuh dewa menjadi cahaya bintang. Dari awal hingga akhir, sosok sesepu ini tidak bergerak, begitu pula tangannya. Melihat serangan labu pembunuh dewa dihancurkan, pemandangan sekali lagi menjadi sunyi senyap. Seolah-olah serangan labu pembunuh dewa, di mata tetua ini, tidak terlalu berguna, atau bahkan sama sekali tidak berguna. Adegan ini tidak mengetahui berapa banyak orang yang hadir yang terkejut. Kuat. Sangat kuat. Ini adalah ahli yang tiada taranya. Untuk sesaat, pemikiran ini muncul di benak setiap orang. Orang-orang klan laut sangat bersemangat. Keputusasaan tampaknya telah hilang pada saat ini. Mereka melihat harapan. Darah mereka mulai mendidih, dan mata mereka menjadi fanatik. Para ahli manusia yang menonton dari belakang, pada saat ini, pucat, dan mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Tindakan seperti itu tidak dapat merugikan yang lebih tua sama sekali, dan bahkan tidak dapat memaksa yang lebih tua untuk mengambil tindakan. Ini sama sekali bukan tingkat kekuatan yang sama. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, tak tertandingi. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa dibayangkan. 2129 Kesunyian Saat ini, hanya ada keheningan di aula. Tentu saja, di tengah keheningan ini, terdengar pula suara gelombang udara yang mengamuk. Saat ini, gelombang udara terus-menerus meletus ke segala arah. Cahaya bintang tanpa batas merasuki dunia ini. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang ternganga dan mata mereka melebar saat mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Meskipun mereka tahu bahwa lelaki tua dari klan laut itu sangat kuat, tidak banyak orang yang mengira dia sekuat ini. Kita harus tahu bahwa serangan dari labu pembunuh dewa Wang Chen sangat mengerikan. Itu hampir bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun, langkah seperti itu bahkan tidak layak untuk diserang oleh orang yang lebih tua. Ini di luar imajinasi semua orang. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua orang bisa membayangkan bahaya yang akan dihadapi Wang Chen. Off! Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, hati Wang Chen sedang kacau. Tidak ada yang mengerti betapa terkejutnya dia saat ini. Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya berayun dengan keras. Dia hampir tidak bisa berdiri. Kejutan yang dibawa oleh orang tua itu kepada Wang Chen tidak dapat dibayangkan. Sialan! Di dekatnya, wajah jubah hitam menjadi pucat saat melihat ini. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Jiang Chen Yuan, Yuxin Yan, dan Mat Man, yang berdiri di samping Wang Chen, bahkan lebih pucat. Namun, setelah terkejut, ketiganya bereaksi pada saat bersamaan. Dalam sekejap, mereka bertiga mengepung Wang Chen untuk melindunginya. Mereka memandang sesepuh di kejauhan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Namun, ada tatapan gila di mata mereka. Mereka bertiga tahu betul bahwa setelah serangan labu pembunuh dewa, Wang Chen seperti anak panah di akhir penerbangannya. Namun, mereka tidak menyerah. Meskipun mereka tahu bahwa tetua di depan mereka sangat kuat, jika tetua itu berani menyerang dan membunuh Wang Chen, mereka bertiga akan menggunakan nyawa mereka untuk menghentikannya. Sampai tetes darah terakhir tertumpah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dunia secara bertahap menjadi cerah kembali. Yang mengejutkan semua orang, tetua itu tidak melanjutkan serangan lain setelah menerobos labu pembunuh dewa Wang Chen. Dia berdiri di sana dengan alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Seolah-olah Wang Chen dan yang lainnya tidak ada di mata lelaki tua ini. Seolah-olah kejadian mengejutkan sebelumnya tidak pernah terjadi. Mungkin, di mata lelaki tua ini, Wang Chen terlalu remeh. Semua orang di depannya terlalu remeh. Orang-orang lemah ini sama sekali tidak layak mendapat perhatian orang tua itu. Jika dia ingin membunuh semut-semut kecil ini, dia percaya bahwa dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Karena itulah dia menjadi begitu tenang. Dia berkata dengan tenang tanpa reaksi apapun. Dan ketenangan ini, setelah beberapa saat yang mengejutkan, menimbulkan tekanan yang tak terbatas. Leluhur ras laut, seorang ahli sejati, dia tidak menyangka akan muncul secepat ini. Kenapa kamu belum bergerak? Akhirnya, dalam suasana menyesatkan yang mematikan ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan memecah kesunyian. Keheningan ini tak tertahankan bagi Wang Chen. Meskipun dia tahu jika dia tidak berbicara, lelaki tua ini mungkin akan tetap diam selama beberapa waktu. Setidaknya, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun, pada akhirnya, Wang Chen tidak memilih untuk tinggal diam. Dia berdiri. Keheningan ini adalah siksaan terbesar bagi seseorang. Kebanggaan Wang Chen tidak memungkinkannya untuk menjalani kehidupan tercela dalam keheningan ini. Tentu saja, memanfaatkan momen ini, Wang Chen tidak duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia segera membuka mulutnya dan menelan beberapa pil guiyuan untuk memulihkan energi sebanyak mungkin. Meski lelaki tua di depannya itu sangat kuat. Namun, Wang Chen pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ketika dia berhasil memasuki lautan ini, Wang Chen sudah tahu ahli seperti apa yang akan muncul, bukan? Oleh karena itu, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak bersiap. Dia masih punya harapan untuk meninggalkan tempat ini. Dan dia tidak akan pergi dengan cara yang pengecut dan diam. Kata-kata Wang Chen memecah kesunyian dan juga membuat mata lelaki tua itu berbinar. Dia kembali sadar. Jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan lari sekarang. Akhirnya, setelah sadar kembali, lelaki tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Lari, bolehkah aku melarikan diri sekarang? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya aneh saat dia bertanya. Berlari. Wang Chen tidak menyangka lelaki tua itu akan mengatakan hal seperti itu. Mungkin, dalam imajinasi Wang Chen, dengan kekuatan lelaki tua itu yang tak tertandingi, dia melihatnya sebagai seekor semut. Karena dia seekor semut, bagaimana mungkin ada harapan untuk melarikan diri di hadapannya? Oleh karena itu, kata-kata lelaki tua itu mengejutkan Wang Chen. Iya. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, jawaban lelaki tua itu sangat menentukan. Dia menatap mata Wang Chen dalam-dalam dan memberikan jawabannya dengan sangat pasti. Iya. Jika Wang Chen ingin pergi, dia bisa. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, kamu sudah menyiapkan segalanya, bukan? Orang sepertimu tidak akan meremehkan merfok. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi aneh. Seolah-olah itulah jawaban langit dan bumi. Kamu sangat percaya padaku, bahkan lebih percaya diri daripada yang saya miliki pada diri saya sendiri. Jawaban lelaki tua itu mengejutkan Wang Chen, dan dia tersenyum pahit. Cara dia memandang lelaki tua itu menjadi semakin rumit. Orang macam apa ini? Wang Chen memanggilnya Patriark Merfok, tapi bukan Patriark Kekaisaran Laut Utara. Ini karena Wang Chen tahu bahwa dia telah melampaui status Patriark Kekaisaran Laut Utara. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu percaya diri? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Percaya diri? Orang tua itu merenung sejenak ketika mendengar pertanyaan Wang Chen. Tiba-tiba, senyuman yang tak terbaca muncul di sudut mulutnya. Aku sudah mengetahui keberadaanmu sejak lama. Faktanya, aku mengenalmu lebih baik daripada juniorku yang bodoh. Sepotong sampah dari Perbatasan Utara telah berkembang sedemikian rupa dan menjadi ahli yang dikagumi oleh puluhan ribu orang. Itu saja sudah cukup untuk membuat orang lain mengagumi Anda. Dan Anda telah melakukan jauh lebih baik daripada yang dilihat orang lain. Ini adalah sesuatu yang saya sadari. Namun yang saya tidak tahu adalah Anda telah melakukannya lebih baik dari yang saya bayangkan. Paling tidak, orang biasa tidak akan setenang Anda saat ini. Ketenanganmu bukan karena tidak tahu. Bukankah begitu? Saya tidak bisa meremehkan orang seperti Anda. Aku juga tidak bisa tidak percaya padamu. Kamu tidak bodoh. Sejak Anda datang ke bagian laut ini, Anda pasti sudah memikirkan semuanya dengan matang. Apakah kamu tidak punya jalan keluar? Anda belum pernah mengadili kematian. Dan Anda bukan orang yang mudah terbawa oleh dorongan hati. Jadi aku percaya padamu. Sebenarnya kamu punya rasa percaya diri kan? Orang tua itu berkata perlahan. Nada suaranya masih tenang, dan tidak ada yang bisa mendeteksi sedikitpun gejolak emosi. Kata-kata ini sangat mekanis, namun sangat mengejutkan. Kata-kata lelaki tua itu tidak hanya untuk didengar Wang Chen, tetapi untuk didengar semua orang yang hadir. Ekspresi Wang Chen menjadi rumit ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ekspresi orang lain bahkan lebih menarik. Terutama jubah hitam, Yosin Yan, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, dan lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Jika bukan karena Wang Chen tidak bergerak, jubah hitam dan yang lainnya pasti sudah mengamuk sekarang. Jangan gugup. Aku tidak berencana membunuhmu sekarang. Orang tua itu sepertinya merasakan kegembiraan dari jubah hitam dan yang lainnya. Dia tersenyum kering dan bergumam. Kata-katanya seperti guntur, menyebabkan Black Robe dan yang lainnya gemetar. He he. Mendengar perkataan lelaki tua itu dan melihat sikap tenang lelaki tua itu, Wang Chen tersenyum pahit. Pantas saja dikatakan bahwa musuh seringkali paling mengetahui dirinya sendiri. Faktanya, tampaknya itulah masalahnya. Saya tidak berharap Anda mengenal saya dengan baik. Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Saat efek pilgu Yuan pecah, kilangit dan bumi melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Energi kekacauannya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Tentu saja, hal ini tidak dapat disembunyikan dari pembangkit tenaga listrik spesies kelautan di depannya. Namun, dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Dunia saat ini adalah milik kami dan milikmu. Namun, mereka tetaplah generasi muda. Anda tidak buruk di kalangan generasi muda. Saat ini, pertempuran telah berhenti. Di area yang tampak seperti medan perang Shuro, lelaki tua itu melihat Wang Chen telah tenang. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Wang Chen dalam kegelapan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Ini berasal dari kepercayaan dirinya. Generasimu belum jatuh. Dunia masih milikmu. Namun, masa depan adalah milikku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Dia memandang lelaki tua itu tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat postur Wang Chen saat ini, lelaki tua itu tertawa ke langit. Tidak buruk? Memang tidak buruk. Orang tua itu memandang Wang Chen dengan kagum. Jika Anda berasal dari spesies oseanik, spesies oseanik kita mungkin memiliki harapan. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Mungkin sebaiknya aku membunuhmu. Karena jika Anda tetap hidup, Anda akan menjadi ancaman besar bagi spesies oseanik kita. Benarkan. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Nada suaranya menjadi suram saat ini. Niat membunuh muncul di matanya. Aura besar itu meledak dan menyelimuti Wang Chen. Saat berikutnya, Wang Chen diselimuti oleh aura menakutkan ini. Aura itu seperti gunung besar, menekan Wang Chen dan membuatnya sulit bernapas. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak mencoba mengendalikan aura ini. Saat ini, Wang Chen bisa merasakan betapa menakutkannya lelaki tua di depannya. 2130. Perubahan mendadak lelaki tua itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Aura kuat yang tiba-tiba membuat Wang Chen, jubah hitam, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Tubuh mereka kedinginan dan bahkan kesulitan bernapas. Orang tua itu akan bergerak. Itulah yang dipikirkan semua orang saat itu. Wang Chen, keluarga Wang, he he, pergilah ke neraka, Anda akan membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Klan laut bukanlah sesuatu yang bisa kamu gertak. Di saat yang sama, Bei Hai Chang Hao dan orang-orang dari klan laut lainnya mencibir saat melihat itu. Mereka menantikannya dan mereka bersemangat. Mereka benar-benar lupa apa artinya diintimidasi. Siapa yang menindas dan mempermalukan siapa? Sekarang, orang-orang dari klan laut melihat pemandangan dari jauh seolah-olah mereka adalah korbannya. Mereka sedang menunggu adegan Wang Chen di cabik-cabik. Mereka ingin melihat Wang Chen jatuh ke neraka selamanya dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, dalam menghadapi pemandangan seperti itu, ketika hati semua orang berdebar kencang, Wang Chen adalah satu-satunya yang dengan cepat kembali normal setelah ekspresinya berubah. Dia bahkan memperlihatkan senyuman di sudut mulutnya. Senyuman yang sangat aneh. Kamu tidak akan membunuhku. Tiba-tiba, Wang Chen berkata dengan lembut di depan semua orang. Sepertinya dia sedang menghibur dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga mengatakannya pada lelaki tua itu. Namun, tidak peduli apapun, Wang Chen saat ini adalah orang gila. Orang gila dengan senyuman yang tidak bisa dimengerti. Kamu juga tidak akan berani membunuhku. Lalu, cahaya tajam melintas di matanya dan Wang Chen mendengus dingin. Merasa. Kata-kata seperti itu diucapkan dalam suasana yang menyedihkan, tapi itu seperti batu besar yang dilempar ke danau yang tenang. Itu langsung menimbulkan ribuan riak. Gila. Apakah Wang Chen sudah gila? Dia adalah. Begitu Wang Chen mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Lalu, ekspresi mereka berubah. Wang Chen mengucapkan kata-kata ini dengan sangat pasti. Apa yang dia coba lakukan? Tidak diragukan lagi, menurut pendapat semua orang, tindakan Wang Chen saat ini hanyalah mendekati kematian. Bagaimana dia bisa tetap percaya diri saat menghadapi ahli super yang melampaui imajinasi? Beraninya dia menantang martabat pembangkit tenaga listrik seperti ini. Bukankah ini mendekati kematian? Seolah-olah seseorang telah melihat adegan Wang Chen dicabik-cabik. Tentu saja, ada lebih banyak lagi orang yang menahan nafas saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan dengan gugup. Kamu tidak akan berani membunuhku. Saya tidak akan mati. Dalam suasana yang gila, Wang Chen berbicara lagi. Setiap kata sangat jelas dan mengejutkan. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, tetua suku laut tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang aku, Hai Wu Ya, tidak berani bunuh. Kamu pikir kamu siapa? Menghancurkanmu sampai mati hanyalah soal mengangkat tangan dan menendang kaki. Di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan semut. Orang tua, yang menyebut dirinya Hai Wu Ya, mencibir sambil menatap Wang Chen dengan semangat tinggi. Memang benar, nama keluarganya bukanlah Laut Utara, melainkan hanya Laut. Bukan Laut Utara, bukan Laut Selatan, bukan Laut Barat, dan tentunya bukan Laut Timur. Kata, Laut, sudah menjelaskan terlalu banyak. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dia bukan dari Istana Laut Utara. Mungkin, Hai Wu Ya ini adalah seorang ahli yang berasal dari Laut Utara. Namun, pada levelnya, dia berhak menggunakan nama keluarga, Laut. Sebagai nama belakangnya, artinya, ia tidak lagi terikat oleh Laut Utara. Dia tidak lagi terikat oleh Laut Utara. Tidak ada tempat di Laut yang tidak bisa dia kendalikan. Saat ini, dia sama sombongnya dengan nama belakangnya. Hai Wu Ya mendengus dingin. Dia mempunyai hak dan kekuatan. Di matanya, Wang Chen tidak berbeda dengan semut. Jika dia mau, maka Wang Chen bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Orang seperti itu berani mengancamnya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memprovokasi dia? Mungkin, di matamu, aku bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Namun, semut seperti saya adalah sesuatu yang tidak berani Anda bunuh, dan tidak bisa dibunuh. Dihadapkan pada tawa gila Hai Wu Ya, Wang Chen tidak sedikitpun takut sambil melanjutkan. Ekspresinya masih tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini. Tidak berani, tidak bisa membunuh. Melihat Wang Chen yang tenang, kelopak mata Hai Wu Ya bergerak-gerak. Dia menyipitkan matanya lagi. Mengapa? Setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan, Kau tahu, kamu terlalu berbahaya. Kamu juga tahu bahwa aku sangat mengenalmu. Karena saya selalu memperhatikan sedikit orang di dunia ini, dan Anda adalah salah satunya. Jadi, saya tahu betul bahwa para idiot dari klan Laut Utara ini seharusnya tidak menyinggung perasaan Anda, dan mereka seharusnya tidak dimanfaatkan oleh kelompok orang yang lebih bodoh lagi. Biarpun kedua kelompok idiot ini bekerja sama, mereka tetap saja idiot. Satu-satunya perbedaan adalah si idiot ini sedikit lebih kuat. Tapi pada akhirnya, dia tetap saja idiot. Meskipun saya tidak ingin memperhatikan orang bodoh, saya juga salah satu dari mereka saat itu. Meskipun saya telah pergi, saya tetap salah satu dari mereka. Meski aku sudah pergi, aku tetap menumpahkan darah seperti itu. Dan kamu, kamu terlalu pintar, terlalu menakutkan. Jika aku membiarkanmu terus hidup, aku tidak akan merasa nyaman. Meskipun kelompok bodoh ini mencari masalah, aku tetap harus melakukan sesuatu. Mungkin, membunuhmu adalah pilihan terbaikku. Hai Wu Ya sangat tenang saat ini. Dia sepertinya sedang membuat pengumuman. Tapi nadanya sangat tenang. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat serius kepada Wang Chen. Itu benar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, membunuhku adalah pilihan terbaik. Karena jika aku tidak mati, klan Laut Utara pasti akan binasa. Mendengar kata-kata Hai Wu Ya, mata Wang Chen berbinar saat dia berbicara hampir tanpa ampun. Ini adalah pernyataan Wang Chen tentang perasaannya yang sebenarnya. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dan tanda pagar 39, hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Jiang Chen Yuan, orang eksentrik, dan yang lainnya segera melengkungkan tubuh mereka, siap menyerang kapan saja. Keduanya mengerang dalam hati. Mengapa Wang Chen mengatakan hal seperti itu? Meskipun dia mempunyai pemikiran seperti itu, ini bukan saat yang tepat untuk mengatakannya dengan lantang. Dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengapa dia harus memprovokasi Hai Wu Ya yang gila? Jika orang gila ini mengamuk, siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan Yosin Yan yang dingin, yang telah lama menghilang, merasakan jantungnya berdetak kencang saat mendengar pernyataan Wang Chen. Namun tak lama kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Itu adalah senyuman bangga. Ini adalah pria yang dia pilih, pria Yosin Yan. Bagus sekali. Kamu memang orang yang keras kepala dan pendendam. Kematian yang diharapkan tidak terjadi dengan segera. Hai Wu Ya hanya melangkah lebih dekat ke Wang Chen dan mendengus. Atau kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu jika kamu memaksaku seperti ini? Saya tidak pernah menyangkal bahwa saya adalah orang yang pendendam. Kembali ke Bei Jiang, saya membunuh semua orang yang menyinggung perasaan saya. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari empat keluarga besar? Jadi bagaimana jika mereka berasal dari gunung Donglin? Setelah itu, saya pergi ke benua tengah, dan saya tidak pernah berubah. Jalanku dipenuhi dengan pembantaian. Tidak banyak orang yang menyinggung saya memiliki akhir yang baik. Lalu bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Teng? Lalu bagaimana jika mereka berasal dari keluarga San? Saya telah menghancurkan keluarga Wan Jia dan Yao Wang Men. Saya juga telah menghancurkan Lusinan Sekte yang menyinggung sekolah Sing Chen. Saya juga telah menghancurkan Klan Roh beberapa waktu lalu. Meski tampaknya itu bukan hasil sapu bersih. Pada akhirnya, Klan Roh menghilang tanpa jejak. Tentu saja, jika mereka muncul lagi, saya akan terus membunuh mereka. Sedangkan untuk keluarga Teng dan San, meski masih ada, saya sudah membuat mereka banyak mengeluarkan darah. Dan ini baru permulaan. Klan Laut Utara, aku akan menghancurkan mereka suatu hari nanti. Tangan mereka terlalu banyak berlumuran darah. Terutama darah keluarga Wang. Karena Anda telah memperhatikan saya, Anda harus tahu bahwa saya adalah orang yang protektif. Karena mereka berani menodai tangannya dengan darah keluarga Wang, maka mereka harus bersiap untuk dikuburkan bersama mereka. Saya orang yang pendendam. Anda tidak bisa lebih jelas lagi mengenai hal ini. Jadi bagaimana jika saya mengatakannya atau tidak? Aku akan menghancurkan Klan Laut Utara. Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara muram. Saat ini, suasana membeku. Aneh. Keheningan ini disebabkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Entah itu niat membunuh Wang Chen, Hai Wu Ya, atau Klan Laut Utara, ekspresi semua orang berubah. Adapun keanehannya, itu karena semua orang mengira Wang Chen sudah gila. Dia benar-benar menjadi gila dalam situasi putus asa ini. Apa gunanya memprovokasi ahli seperti ini? Yang lebih aneh lagi adalah Hai Wu Ya tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan Wang Chen. Banyak kata-kata yang dipertukarkan di antara keduanya yang sulit ditanggapi oleh penonton. Wang Chen aneh? Begitupulah Hai Wu Ya. Kapan Wang Chen pernah menjadi orang yang suka mengoceh? Dia selalu menjadi seseorang yang akan membunuh dengan seenaknya, jadi mengapa dia mengatakan begitu banyak hal yang tidak perlu hari ini? Mengapa Hai Wu Ya memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatakan semua ini? Keanehan terus meresap dan menyebar di hati orang banyak. Dalam situasi yang aneh, Hai Wu Ya memandang Wang Chen dan terdiam beberapa saat. Wang Chen secara terbuka mengakui bahwa dia menyimpan dendam dan secara terbuka menyatakan bahwa jika dia tidak mati hari ini, garis keturunan Laut Utara pasti akan hancur. Hal ini membuat niat membunuh di hati Hai Wu Ya semakin kuat. Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Hai Wu Ya bertanya dengan lembut setelah beberapa saat. Aku tidak akan melakukannya. Jika kamu ingin membunuhku, tidak perlu membuang-buang kata-kata denganku. Apa terjadi sesuatu pada Istana Laut Utara? Wang Chen tiba-tiba bertanya, menyipitkan matanya dan tersenyum cerah. Sepertinya anda sudah dapat menebaknya. Hai Wu Ya berkata pelan setelah hening beberapa saat mendengar kata-kata Wang Chen. His. Akhirnya, penonton sepertinya telah memahami sesuatu setelah percakapan mereka berdua. Mata semua orang melebar dalam sekejap. Istana Laut Utara. Semua orang memahami poin penting. Yang lebih menakutkan lagi adalah apa yang dikatakan Wang Chen. Sesuatu telah terjadi pada Istana Laut Utara. Itulah mengapa Wang Chen sangat yakin Hai Wu Ya tidak akan membunuhnya. Itu juga mengapa Wang Chen berani berbicara dengan Hai Wu Ya dengan penuh percaya diri. Apakah ini sumber kepercayaan Wang Chen? Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Laut Utara? Mungkinkah Wang Chen yang mengatur semua ini? Setelah keterkejutan itu, hati semua orang menjadi kacau. Melihat Wang Chen, cara mereka memandangnya menjadi semakin berbeda. Jika ini benar-benar direncanakan oleh Wang Chen, maka Wang Chen terlalu menakutkan. Terima kasih. Terima kasih.